Terbiasa hidup sendiri menjadi manusia yang lebih mandiri, tidak ada tempat berdiri, tidak ada dukungan saat berlari, tapi kemanapun arah kaki, langkah tidak boleh berhenti, karena hidup harus terus mencari, walau akhirnya semua yang fana harus diakhiri. House of Lies atau Rose Mansion adalah seris Korea tahun 2022 yang bercerita tentang hilangnya saudara perempuan di apartemen Rose. Cerita dimulai dengan sepasang suami istri yang sedang berhubungan pada malam hari. Tak lama suara pintu terdengar, seseorang mencoba masuk membuat si suami mengecek, yang langsung saja si suami dilelukai. Si suami mencoba kabur tapi percuma, si suami terbunuh. Pria yang membunuh lalu melihat si istri yang ikut dihajar juga. Kejadian tersebut terjadi di apartemen Rose. Waktu berlalu, seorang wanita bernama Gina lari pagi dan setelah itu berangkat kerja. Ia kerja sebagai karyawan kontrak di hotel besar di Busan. Di waktu yang sama, saudari perempuannya Gina juga berangkat kerja. Berbeda dengan Gina, kakaknya bekerja di kantor lembaga perekonomian di Seoul dan sudah punya posisi. Kedatangan kakak di kantor, langsung mendapat kiriman paket dari Gina yang isinya pakaian dalam. Gina minta maaf karena tidak bisa datang secara langsung memberi kado karena sibuk. Tapi hadiah pakaian dalamnya itu sangatlah khusus. Hanya dibuat satu pakaian dalam saja untuk tamu VIP hotel. Setelah panggilan ditutup, Gina langsung kerja. Tamu VIP datang dan kesal karena dekorasi ruangan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ketua tim mencoba menenangkan tapi tak berhasil. Ia kemudian menelpon atasannya dan minta bantuan. Gina lalu ikut terlibat. Gina berusaha membuat tamu tenang dan menjelaskan dekorasi yang tidak sesuai dengan yang tamu inginkan. Gina lalu menawarkan parfum khusus sebagai hadiah dan menjamin ruangan tersebut akan nyaman. Dan akhirnya si tamu pun tenang. Supervisor lalu minta bicara berdua dengan Gina. Bukannya berterima kasih, Supervisor kesal karena Gina tidak jujur tentang parfum khusus yang disebutkannya tadi. Tapi Gina beralasan jika tamu yang marah bisa membuat tamu lain tidak nyaman. Si Supervisor tetap tidak membenarkan dan Gina berjanji akan minta maaf ke tamunya tadi. Atasan si Supervisor menghubungi lagi terkait masalah tamu yang komplain. Dan Supervisor bilang jika masalahnya sudah selesai. Gina pergi lanjut kerja dengan temannya membersihkan kolam. Mereka ngobrol banyak. Nah Gina ini mengaku anaknya direktur rumah sakit. Si teman mempertanyakan Gina yang malah kerja di sana. Tapi Gina tidak menanggapi. Si teman juga cerita jika telah melaporkan manajer pria mereka ke asosiasi karyawan perempuan. Terkait pelecehan seksual yang diterimanya. Gina diminta menjadi saksi. Hanya menjelaskan apa yang Gina selama ini lihat. Gina belum menanggapi dan panggilan dari pacarnya berdering. Nah pacarnya Gina ini bekerja di apotik. Menjelang petang kakaknya Gina pulang ke apartemen. Namun dikagetkan oleh seorang wanita. Anak wanita itu lalu minta maaf karena ibunya menderita gangguan jiwa. Kakaknya Gina sering melihat si wanita berkeliaran di apartemen. Si kakak khawatir jika wanita itu terus dibiarkan. Setelah itu si kakak melanjutkan perjalanan. Wanita dan anaknya itu pergi. Si anak mengamati lantai si kakak berhenti. Dimana saat ini kakak sampai hunianya. Ada yang mengamati dari jauh. Si kakak mengasih barang-barangnya dalam koper. Kemudian mendapat telpon dari seseorang yang khawatir dengan si kakak. Tapi si kakak mengaku baik-baik saja. Dan sekarang ia berencana untuk jalan-jalan. Di sisi lain Gina bersama pacarnya membeli baju baru. Lalu berfoto dan mengunggahnya di media sosial. Ada yang melihat dan ingin berkomentar tentang bajunya Gina. Dan tentang pacarnya Gina yang berengsek. Tapi tak jadi. Orang tersebut hanya menyukai postingannya Gina saja. Setelah itu Gina dan pacarnya makan bersama. Si pacar membahas pernikahan. Dan jika sudah menikah nanti. Si pacar ingin membuka apoteknya sendiri di rumah sakit ayahnya Gina. Si pacar beralasan jika ia tidak bisa bekerja untuk orang lain terus. Dan ingin punya bisnis sendiri. Gina tahu si pacar kode minta agar diberi modal. Tapi Gina tidak menanggapi. Dan hanya akan menikah saat sudah siap. Kakaknya Gina juga sekarang akan pergi. Si kakak masih dalam sambungan telpon. Membahas tentang kejadian di kantor. Si kakak akan ditransfer ke tim lain. Telepon kemudian ditutup. Dan si kakak yang ingin lanjut pergi. Kedatangan seseorang. Hari berganti. Gina yang di tempat kerja ditelepon oleh ayahnya yang sangat panik. Si ayah menyuruh Gina pulang ke rumah. Karena kakak tidak menjawab panggilan. Gina mencoba menenangkan. Dan yakin jika si kakak baik-baik saja. Karena sudah dewasa. Tapi si ayah tetap memaksa dan minta Gina izin kerja. Perdebatan terjadi. Gina tidak mungkin izin begitu saja saat hotel sedang padat-padatnya. Membuat si ayah mengira jika Gina tidak peduli dengan si kakak. Panggilan diakhiri dan Gina jadi sangat bingung. Ia melihat pesan terakhir yang ia kirimkan ke si kakak. Tapi pesan belum dibaca. Kepala Departemen memergoki Gina di tempat itu. Dan sekalan saja. Kepala Departemen ingin membahas tentang temannya Gina. Yang melaporkan manajer ke asosiasi karyawan perempuan. Kepala Departemen tidak peduli Gina melihat atau mendengar apa yang terjadi. Tapi minta agar Gina tidak mengatakan apapun. Kepala Departemen menyalahkan temannya Gina yang cerewet. Yang Gina bilang jika si teman bukan tipe yang cerewet. Kepala Departemen jadi mencari celah Gina. Dan memungkik jika Gina pintar berbohong ke tamu. Itu yang supervisernya Gina katakan. Jika manajer mereka mendapat promosi. Manajer bisa memberikan Gina jabatan karyawan permanen. Gina tidak menanggapi dan ingin mengajukan cuti. Supervisor sebenarnya tidak setuju. Tapi Kepala Departemen yang minta cuti Gina diterima. Gina tidak menjelaskan urusannya dan lalu pergi. Setelah itu Gina menghubungi pacarnya. Jika akan kembali ke rumah selama beberapa hari. Gina mengemasi barang-barang dan lalu pulang dengan kereta menuju Seoul. Sambil memikirkan tentang kakaknya. Gina juga curhat ke seseorang bernama Kapensis di aplikasi Kencan. Tapi Gina tidak tahu siapa Kapensis sebenarnya. Gina mengaku jika rumah adalah tempat yang paling ia benci. Malamnya di tengah hujan. Gina sampai di apartemen. Melanjutkan perjalanan ada seorang wanita yang merekamnya diam-diam. Ada juga sepanduk tentang pembangunan ulang apartemen yang sudah disetujui. Sampai Gina melihat mobil milik kakaknya. Di belakangnya ada wanita kelainan jiwa yang bicara sendiri. Saat Gina mendekat, wanita itu langsung pergi. Gina benar-benar bingung. Apartemen itu selalu membuatnya takut. Nah pria yang sebelumnya membunuh pasangan suami istri juga kini makan di mobilnya dan mengamati Gina. Gina juga sampai di unit 809. Rumahnya. Tapi rumah itu kosong. Orang lain mengamati kedatangan Gina juga. Hingga Gina tersadar melihat darah di lantai. Menelusuri jejak darah mengarah ke balkon. Yang saat dicek, ada seseorang menggantung. Gina sangat kaget. Tapi rupanya itu bukan orang. Melainkan manekin. Tak lama, suara seseorang ingin masuk rumah terdengar. Lanjut ke episode 2. Keluarga Gina baru pindah rumah ke apartemen yang disebut dengan Rose Mansion. Gina tinggal bersama kedua orang tua. Satu kakak perempuan dan satu adik laki-laki. Sebelumnya mereka menyewa. Dan sekarang apartemen itu jadi milik mereka. Gina melihat sekitar. Apartemen itu banyak cacatnya. Gina berharap ia bisa pergi dari rumah itu. Sekarang Gina masih tersengang dengan manekin yang tergantung. Seseorang masuk rumah yang ternyata adalah si ayah yang bingung dengan tingkahnya Gina. Si ayah terpaksa menundah pekerjaannya dan Gina menunjukkan manekin tergantung di balkon. Si ayah juga menyadari pakaian manekin itu sama dengan yang Gina kenakan. Si ayah yang ingin mengecek Gina cegah. Gina yakin manekin itu adalah bukti tindak kejahatan. Mereka ingin melapor polisi dan tak lama gedoran pintu terdengar. Seorang wanita dengan kesal memanggil kakaknya Gina untuk keluar. Mengaku sebagai ketua asosiasi penghuni. Atau biar lebih mudah dipanggil sebagai ketua RT. Si ayah membuka pintu yang membuat emosi wanita itu meredah. Ia langsung ingin pergi dan minta si ayah memberitahu kakaknya Gina jika ia baru saja datang. Si ayah jelas bingung dan menahan kepergian si wanita. Ayah ingin tahu apa yang terjadi. Dan si wanita mengaku jika kakaknya Gina punya janji kencan buta dengan seorang pria bernama Charlie. Karena disecar banyak pertanyaan, si wanita lalu bilang jika kompornya masih menyala dan langsung pergi. Gina menahan ayahnya agar tidak mengejar wanita. Gina juga yakin jika wanita itu berbohong. Sementara wanita ketua RT itu juga bingung kemana kakaknya Gina pergi. Tak lama ia mendapat telpon dari seorang wanita yang seharusnya bertemu dengan kakaknya Gina. Ketua RT beralasan jika kakaknya Gina saat ini tidak bisa ditemui karena di apartemen ada keluarganya. Gina dan ayahnya lalu pergi ke kantor polisi. Gina yang tidak tahu teman terdekat kakaknya membuat si ayah semakin emosi. Tapi Gina mengaku jika kakaknya lebih dekat dengan si ayah. Di lift, Gina melihat ada CCTV. Mereka jadi datang ke kantor petugas keamanan yang baru saja tiba. Si ayah langsung ingin mengecek CCTV tapi petugas tidak mengizinkan. Karena CCTV hanya bisa dilihat jika terjadi sesuatu dan mendapat persetujuan dari ketua RT. Si ayah tetap memaksa yang ternyata rekaman CCTV tidak tersimpan di sana. Si ayah harus datang ke gedung pusat. Gina mencoba menghentikan ayahnya dan mengajak pergi. Si petugas keamanan lalu menghubungi seseorang. Gina dan ayahnya jadinya langsung menuju kantor polisi. Dan wanita asing mengabari melalui telepon jika Gina dan ayahnya baru saja pergi. Tapi tidak tahu akan kemana. Dalam perjalanan, si ayah menasihati Gina agar lebih sering menghubungi kakaknya yang Gina jawab jika sering ia lakukan. Bahkan sebelumnya Gina memberikan kado. Gina lalu mempertanyakan. Semenjak bertemu, si ayah belum pernah bertanya apapun tentang Gina. Terakhir kali, mereka ketemuan satu setengah tahun lalu. Dan si ayah pun dengan kaku mulai bertanya. Keadaan cukup canggung. Sesampainya di kantor polisi, si ayah marah dengan polisi yang tidak bisa melacak keberadaan kakaknya Gina. Alasannya karena kakaknya Gina berusia lebih dari 18 tahun. Sehingga melanggar aturan jika melakukan pelacakan. Si ayah diminta mengisi formulir kehilangan agar polisi dapat memproses laporan orang hilang. Gina pun mengambil alih berhadapan dengan polisi. Ia minta maaf dan menunjukkan foto manakin tergantung di rumah. Gina merasa ada yang tidak beres. Si polisi lalu memberi nama polisi dan Gina bisa langsung menjelaskan kasusnya ke polisi tersebut. Gina pun menurut. Ia minta ayahnya mengisi formulir laporan orang hilang lebih dulu. Si ayah yang keras kepala sebisa mungkin Gina beri pengertian. Gina lalu ke departemen lain dan menemui detektif bernama Park sesuai yang polisi tadi beritahu. Bicara berdua, Gina menjelaskan tentang manakin tergantung dan darah di rumah mereka. Dan manakin itu menggunakan pakaian yang sama dengan Gina. Gina menduga orang yang melakukan hal tersebut adalah orang yang melihat fotonya di media sosial. Kemudian detektif Park dicari atasannya. Sehingga ia meninggalkan kartu nama dan pergi. Gina bingung lalu melihat dokumen di atas meja yang berisi daftar penjahat. Gina diam-diam mengambilnya. Detektif Park dimerahi atasannya karena bekerja seorang diri. Detektif Park beralasan jika siatasan bernama Kapten Pyo mengabaikan laporannya. Sehingga ia berinisiatif melakukan penyelidikan sendirian. Dalam perjalanan pulang, kekesalan ayah belum meredah karena mereka harus menunggu. Ayah merasa laporannya tidak ditanggapi. Dan Gina merasa jika mungkin, laporan akan diterima apabila mereka berpura-pura mengatakan jika kakak sudah mati. Si ayah kemudian mendapat telpon penting. Membahas soal konstruksi yang sudah memakan biaya besar tapi si ayah tidak bisa pergi karena ada masalah di rumah. Setelah itu, ayah masuk mobil dan memberitahu jika akan kembali kerja ke tempat konstruksi. Tapi Gina menanggapinya dengan santai. Ia tahu ayahnya selalu sibuk. Sesampainya di apartemen, ayah minta Gina menghubungi jika mendapat kabar tentang si kakak. Si ayah lalu pergi. Dan Gina yang melewati minimarket mendengar seseorang bernama Charlie. Gina ingat ketua RT pernah mengatakan soal kakaknya Gina yang berkencan buta dengan seseorang bernama Charlie. Gina yang penasaran jadi ke minimarket tersebut. Mendengarkan orang bernama Charlie bicara di ruangan lain. Tapi kemudian ibunya Charlie membuang kotoran depan kasir. Saat Charlie pergi mengusir ibunya, Gina masuk ke tempat Charlie dan kaget melihat tabletnya Charlie banyak berisi video cabul. Dan lagi, dari CCTV ada senjata api di ruangan lain. Setelah itu Gina pergi pura-pura belanja. Charlie yang masuk kembali ke minimarket menggoda Gina yang tak Gina tanggapi. Pulang ke rumah, Gina membuka daftar kejahatan yang dicurinya dari meja detektif park tadi. Hingga Gina menemukan kasus pembunuhan di apartemen mereka. Seseorang hadir mengagetkan yang rupanya adiknya Gina yang baru selesai mandi. Seharusnya si adik tinggal di asrama, tapi si adik mengaku jika ingin mengambil pakaian. Gina lalu bertanya soal si kakak yang adik juga tidak ketahui. Gina lalu menunjukkan manekin dan menjelaskan pakaian manekin itu sama dengan miliknya. Adik menduga jika mungkin pelakunya penghuni lantai atas. Karena wanita di lantai atas sangat gila. Dulu kakak menegur wanita di lantai atas, tapi wanita itu malah mendatangi si kakak dengan membawa pisau. Si wanita mencoba menikam si kakak yang untung saja berhasil dicegah. Si adik lalu melihat koper kakak sudah hilang, artinya kakak memang pergi jalan-jalan. Dulu si kakak juga pernah pergi ke luar negeri dan tidak bisa dihubungi. Gina juga ingat akan hal tersebut. Si adik mencoba menenangkan suasana dan diakin jika kakak mereka baik-baik saja. Menurut si adik, ayah hanya khawatir berlebihan dengan kakak. Setelah itu si adik pergi. Tak lama suara dari lantai atas terdengar seperti perkelahian sepasang suami istri. Dan di luar, saat adik Gina melintas, wanita asing merekamnya. Hari berikutnya, polisi datang untuk memeriksa rumah. Gina langsung menyembunyikan dokumen yang ia curi. Detektif Park dan rekannya melihat manekin tergantung. Mereka juga mengecek darah yang tercecer, yang menurut polisi wanita seperti sengaja diletakkan di sana. Polisi wanita juga menemukan ponsel milik kakaknya Gina. Gina minta detektif Park mempercepat pencarian kakaknya. Tapi polisi wanita bilang jika mereka hanya akan mengikuti prosedur yang ada. Terjadilah sedikit perdebatan antara Gina dan polisi wanita yang detektif Park hentikan. Sementara di waktu yang sama, ketua RTK ini melakukan terapi bekam di rumahnya. Salah satu pelanggan yang hadir adalah wanita yang dulu diteleponnya. Wanita itu dipanggil kontraktor yang akan menangani pembangunan ulang apartemen. Wanita itu menanyakan kakaknya Gina yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Kembali ke Gina, ia telpon dengan polisi yang melaporkan perkembangan kakaknya Gina. Kakaknya Gina dipastikan tidak pergi ke luar negeri karena tidak ada catatan di tempat imigrasi. Kemungkinan kakaknya Gina melakukan perjalanan ke dalam negeri karena ada catatan dari tempat kerja jika si kakak mengambil cuti. Untuk saat ini polisi akan menyelidiki tempat travel dan lokasi umum lainnya. Dimana koper kakaknya Gina rupanya ada di tempat sampah. Gina lalu pergi dan petugas keamanan yang melihat menghubungi ketua RT. Gina akan mencari petunjuk seorang diri dimulai dengan berkeliling sekitar apartemen. Namun ada satu hunian yang tercoret banyak tulisan menyuruh penghuninya untuk pergi dari tempat itu. Banyak tulisan menyebut penghuni tempat itu adalah pembunuh. Gina yang mengintip dikagetkan dengan ketua RT. Si ketua RT bertanya apa yang Gina lakukan yang Gina akui hanya berjalan-jalan. Gina sekalian bertanya mengapa banyak tulisan di sana. Ketua RT pun cerita jika penghuni di tempat itu pernah membunuh dua orang yang baru menikah. Ketua RT dan para warga setuju untuk mengusir orang tersebut pergi. Tapi pihak apartemen tidak melakukan apa-apa. Ketua RT pun ingat jika sebelumnya pembunuh di apartemen itu bertemu dengan kakaknya Gina. Jadi kakaknya Gina menegur pria pembunuh yang bernama Lee karena mengambil bekas sisa makanan di kotak sampah untuk diberi makan kucing. Kakaknya Gina protes karena kucing seharusnya tidak makan itu. Jika Lee melakukannya lagi, si kakak akan menghubungi polisi. Lee diam tidak menanggapi dan setelah si kakak pergi, ketua RT melihat Lee melotot ke si kakak. Ketua RT menunjukkan lokasi kejadian tersebut dan menyarankan Gina untuk berhati-hati karena Lee adalah orang gila. Biasanya Lee tinggal di mobil kemahnya. Ketua RT lalu bertanya pekerjaan Gina yang Gina akui kerja di departemen pemasaran di hotel. Ketua RT takjub tidak menyangka yang ia tahu Gina pernah dikeluarkan dari sekolah dan sekarang mendapat pekerjaan yang bagus. Gina mengaku mengambil ujian susulan dan masuk universitas. Ketua RT merasa keluarganya Gina pasti sangat senang. Si ayah jadi tidak akan mencemaskan Gina lagi. Mendiang ibunya Gina juga pasti sangat bangga. Gina tidak menanggapi dan pergi. Di kantor polisi, detektif Park diam-diam mengambil dokumen kasus kakaknya Gina. Setelah itu, berniat untuk menyelidiki kasus tersebut. Tapi Kapten Pio minta detektif Park menyelidiki kasus yang lebih penting. Banyak tugas yang harus mereka kerjakan. Detektif Park memaksa ingin menyelidiki kasus itu tapi Kapten Pio menolaknya. Polisi wanita ditugaskan untuk memberikan dokumen tersebut ke tim lain. Kembali ke Gina, ia akhirnya menemukan mobil milik Lee. Ponselnya Gina berdering dari pacar yang rindu. Si pacar sedang latihan gym dan Gina yang sedang ada urusan langsung mematikan telpon. Gina melihat Lee keluar mobil dan pergi. Gina lalu mendekat tapi mobil terkunci. Setelah itu, Gina mendatangkan tukang kunci dan minta tolong agar kunci pintu mobil itu dibuka. Gina beralasan jika mobil tersebut yang menabrak neneknya dan kabur. Gina hanya ingin mengeceknya. Si ahli kunci pun bersedia menolong. Sementara Lee mendekat ke kucing dan memberinya makan. Setelah pintu berhasil dibuka, ahli kunci pun pergi. Gina mulai masuk ke dalam dan memeriksa sekitar. Bau menyengat memenuhi rongga hidung. Tempat itu kacau. Dan menyelidiki lebih lanjut, Gina kaget karena ada sebuah boneka yang memakai pakaian dalam kakaknya. Pakaian dalam itu hadiah ulang tahun dan dibuat hanya satu untuk tamu VIP hotel. Gina jelas kaget dan langsung memfotonya. Sementara Lee kini kembali ke mobil. Gina yang tidak sempat keluar panik. Lee pun menyadari jika pintu belakang bergerak. Lee ingin memastikan dan Gina bersembunyi di kolong. Lanjut ke episode 3. Kakaknya Gina disekap seseorang saat ingin pergi. Dan sekarang, Lee merasa ada sesuatu di mobilnya. Ia mengecek lebih lanjut dan tiba-tiba dering ponsel berbunyi. Rupanya ponsel milik Lee. Ada orang di depan yang minta mobilnya Lee disingkirkan karena menghalangi jalan. Lee tidak mendengar dan saat keluar, Gina kabur. Lee menyadari pintu mobilnya terbuka. Sementara detektif Park dan rekan wanitanya melakukan penyelidikan kasus lain. Detektif Park lalu mendapat telpon dari Gina yang melaporkan terduga pelaku. Tapi sekarang detektif Park dan rekannya melihat penjahat yang mereka incar. Telpon dimatikan. Detektif Park dan rekannya mencoba menghajar penjahat yang menyerang. Teman si penjahat juga ikut membantu. Tapi akhirnya para penjahat kalah. Wanita asing juga sekarang membuang ponselnya. Gina masih mengajak detektif Park ketemuan. Dan saat wanita asing melihat Gina, ia minta tolong meminjam ponsel. Dengan alasan ponselnya hilang di dekat sana. Gina pun membantu. Wanita asing itu menelpon dan akhirnya menemukan ponselnya. Gina lalu pergi. Setelah itu Gina ke tempat pertemuan. Tak lama detektif Park datang, tapi tampak sangat kacau. Setelah membereskan diri detektif Park kembali dan Gina membereskan sisa tisu yang masih menempel. Setelah itu Gina menunjukkan foto boneka milik Lee di mobil yang menggunakan pakaian dalam milik kakaknya. Saat detektif Park bertanya bagaimana cara Gina bisa masuk ke mobil tersebut, Gina mengaku saat itu mobil tidak dikunci. Detektif Park menjelaskan jika yang Gina lakukan ilegal dan minta Gina tidak mengulanginya lagi. Detektif Park lalu mengajak Gina mengecek lebih lanjut. Tapi saat ke apartemen, mobil Lee sudah tidak ada. Sampai mereka menemukannya di tempat parkir. Mereka bertemu dengan Lee, tapi saat detektif Park mendekat dan memperkenalkan diri sebagai polisi, Lee langsung kabur. Gina dan detektif Park jelas mengejarnya. Mereka berlari, berpencar, tapi Lee masih bisa lepas. Detektif Park bahkan hampir tertabrak, dan Gina mengejar Lee sendirian yang akhirnya berhasil tertangkap. Namun karena kalah tenaga, Lee masih bisa melawan dan kini masuk ke dalam rumah. Di rumah kosong itu, Gina hanya ingin bicara dengan Lee, tapi Lee langsung menyerang Gina. Detektif Park yang baru tiba bingung dengan keberadaan Gina. Lee masih mencakik. Gina tidak berdaya hingga detektif Park datang, menghentikan Lee dan mengamankannya. Lee lalu dibawa ke kantor polisi. Gina yang hanya terluka sedikit tidak ingin dibawa ke dokter. Detektif Park akan berusaha memenjarakan Lee karena sudah menyerang Gina. Setelah itu mereka baru bisa bertanya tentang kasus hilangnya si kakak kepada Lee. Sementara Kapten Pio sedikit kesal karena detektif Park sering menghajar penjahat berlebihan. Tapi di sisi lain, Kapten Pio cukup bangga dengan detektif Park. Gina lalu diperbolehkan pulang. Sebelum itu, Gina sangat berterima kasih dan bahkan bilang jika detektif Park adalah orang baik. Detektif Park jadi lebih bersemangat. Senyuman itu membuat teman wanita bertanya. Detektif Park jadi bertanya balik. Apakah ia terlihat baik? Si teman wanita pun yakin jika Gina yang mengatakan demikian. Menurut si teman detektif Park tidak usah terbawa perasaan akan omongan biasa atara sebut. Di rumah, Gina menjelaskan apa yang ia temukan kepada ayah. Dari yang Gina tahu, Lee pernah membunuh suami istri yang baru menikah. Lee membunuh karena mengira jika si istri tertarik dengannya. Padahal si istri hanya mencoba bersikap baik. Lee juga punya kelainan jiwa. Setelah dipenjara 7 tahun, sekarang ia dibebaskan bersyarat. Si ayah jelas khawatir, takut jika si kakak dibunuh juga. Tapi Gina punya firasat. Jika kakaknya baik-baik saja, si ayah semakin menyalahkan polisi yang tidak menangani kasus. Jika sesuatu yang buruk terjadi, ayah berjanji akan membunuh Lee. Semakin larut, ayah semakin tidak tenang. Ia berencana ke kantor polisi yang Gina cegah. Mereka hanya perlu menunggu, tapi si ayah sudah sangat khawatir. Gina minta ayahnya tidak gegaba atau semuanya akan semakin kacau. Perdebatan terjadi, si ayah malah menyalahkan Gina. Keras kepala si ayah membuat Gina menyerah. Gina pergi dan membiarkan si ayah melakukan apapun. Ayah pun merasa bersalah. Ia minta maaf atas perkataannya. Tapi Gina tidak menanggapi. Ke kantor polisi, Lee kini diindrogasi. Diperlihatkan foto kakaknya Gina, orang yang sempat bertikai dengan Lee terkait makanan kucing. Lee tetap diam saja. Polisi wanita menduga jika Lee marah karena diremehkan. Sama seperti Lee membunuh sepasang suami istri sebelumnya. Lee tetap tidak mengatakan apapun, tapi tetap hanya berubah menjadi tajam. Ingatan Lee saat diindrogasi sebelumnya mencuat, ia disiksa untuk mengakui perbuatannya. Dan sekarang, Lee malah muntah dan kejam. Polisi jelas bingung. Kembali ke rumah, si ayah terlalu banyak minum dan sekarang tidur di sofa. Gina lalu chattingan dengan seseorang bernama Kapensis. Mereka ngobrol banyak, hanya dari sanalah Gina bisa bercerita. Kapensis menawarkan untuk bertemu secara langsung, tapi Gina menolaknya. Setelah itu, pesan pemberitahuan paket data muncul. Gina mengklik link yang ada dan saat ponsel ditinggal, seseorang mengendalikannya. Di tempat lain, wanita asing ada di bar. Ia berhasil mendapatkan informasi dari ponselnya Gina dan memberitahunya ke orang lain. Di hari berikutnya, Lee dirawat di rumah sakit. Keadaannya cukup stabil. Polisi wanita melaporkannya ke detektif Park. Dan setelah telpon ditutup, rekan kerja detektif Park yang lain memberitahu tentang informasi sampel darah yang mereka temukan di rumahnya Gina. Yang rupanya adalah darah kucing. Sementara pengacaranya, Lee datang ke kantor polisi dan menjelaskan keadaan Lee yang menderita epilepsi. Lee memiliki syaratan medis yang menyebutkan jika punya kecenderungan untuk bunuh diri. Setelah trauma yang menimpa. Lee merasa takut akan ditelantarkan dan biasanya akan bertindak tanpa berpikir. Pengacara menegaskan jika Lee adalah pasien yang butuh perhatian lebih. Tapi menurut Kapten Pyo, entah Lee punya penyakit mental atau tidak, polisi menangkapnya karena Lee melakukan penyerangan kepada wanita. Pengacara melanjutkan jika Lee tidak akan ingat apa yang ia lakukan. Dan seharusnya polisi memberikan obat saat Lee kejang-kejang. Pengacara merasa polisi tidak bersikap kooperatif. Ia tidak ikut dilibatkan saat Lee diintrogasi. Si pengacara pun dipersilakan membawa Lee yang detektif Park sempat cegah. Detektif Park bilang jika tugas mereka menangkap penjahat dan Lee terlibat menyerang wanita. Hanya saja si pengacara membeberkan bukti jika Gina yang dianggap sebagai korban atas penyerangan rupanya menyewa ahli kunci untuk membobol mobilnya Lee. Detektif Park jelas tidak menyangka dan si ahli kunci didatangkan. Di rumah, Gina menelpon rekan kerja dan minta izin cutinya diperpanjang. Gina beralasan jika ada masalah dengan rumah sakit ayahnya. Setelah itu, ayah mengajak Gina makan bersama. Ia membuatkan sarapan tapi Gina menolak karena tidak biasa ia sarapan. Si ayah pun bilang jika si kakak tidak pernah melewatkan sarapan, Gina jadinya menurut untuk sarapan. Kemudian Gina mendapat telpon dari detektif Park mengajak ketemuan. Gina pun menemui detektif Park di kafe. Detektif Park ingin memastikan jika Gina masuk ke mobilnya Lee dengan mendatangkan ahli kunci dan mengaku jika neneknya Gina ditabrak lari. Gina tidak bisa mengelak lagi, tapi setidaknya mereka mendapatkan bukti berupa boneka yang menggunakan pakaian dalam si kakak. Detektif Park menjelaskan jika bukti yang didapat secara ilegal tidak dianggap sah. Ada kemungkinan jika dilanjutkan ke persidangan, hakim menyimpulkan Gina sengaja menaruh bukti di mobilnya Lee agar Lee bersalah. Dan lagi untuk darah di apartemen adalah darah ujing. Untuk saat ini, Lee bebas dan masalah bagi Gina adalah berhadapan dengan pengacaranya Lee. Jika dilanjutkan ke pengadilan, Gina akan dipenjara 3 tahun. Tapi jika Gina membatalkan laporan penyerangan, maka pengacara Lee tidak akan menindaklanjuti kasus pembebolan Gina. Gina jelas bingung, ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia minta bantuan ke Detektif Park dengan sangat memohon. Sementara itu, rekan polisi wanita yang menjaga Lee mendapat telpon dari Kapten Pyo. Si polisi diperintahkan membebaskan Lee karena pengacara akan datang. Sedangkan Gina kini ingin pergi lagi, menjelaskan ke ayah jika Lee dibebaskan. Si ayah tentu sangat emosi. Untuk sekarang, Gina ingin minta bantuan mengecek CCTV. Jika Gina menemukan petunjuk, Lee bisa masuk penjara. Gina lalu pergi. Si ayah masih tidak tenang. Lee juga kini borkulnya dilepas. Polisi wanita masih ingin tahu apakah Lee menculik kakaknya Gina. Dan Lee bersuara mengatakan jika kakaknya Gina merusak pemandangan. Tapi Lee bilang jika ia tidak membunuh si kakak. Lee melihat si kakak diseret dan dibawa ke tempat di mana seseorang bisa mengawasi. Tapi setelah itu, Lee tidak lagi bersuara. Pengacara datang. Polisi masih ingin tahu di mana Lee membawa si kakak. Tapi pengacara mengusir paksa polisi dan akan memperpanjang masalah jika tidak menurut. Polisi pun pergi. Lee juga diantar pulang menuju mobilnya. Ayahnya Gina mengamati dan punya rencana. Lee kini tertawa. Lanjut ke episode 4. Seorang ibu yang punya gangguan kejiwaan mencari anak yang bernama Charlie. Tapi si anak tidak ada. Hingga si ibu menemukan kunci pintu rumah dan mengecek ke dalam. Terdengarlah seorang wanita berteriak meminta tolong. Saat ibu itu mengecek, ada kakaknya Gina yang minta dibebaskan. Si ibu takut dan ingin pergi. Tapi kemudian ia mendekat lagi. Mengambil gelang si kakak. Si ibu dengan kesal minta si kakak tidak berisik dan kemudian pergi. Sekarang, detektif Park mengajak Gina ke tempat kenalannya. Si kenalan ini mantan napi dan pintar di bidang teknologi. Kedatangan Gina membuatnya agak panik tapi mereka saling berkenalan. Detektif Park minta bantuan mantan napi untuk mengecek CCTV apartemennya Gina. Si mantan napi ini sudah membebol jaringan CCTV dari pusat. Sehingga sekarang memudahkan bagi Gina dan detektif Park untuk mengetahui CCTV dari apartemennya. Sedangkan Lee saat ini menemui kucing jalanan. Tapi ingatan akan masih kecil terlintas. Dulu saat masih kecil, Lee memecahkan akuarium ikannya. Dan seekor kucing mendekat malah mengambil ikan Lee. Sekarang, Lee cukup kesal dengan kucing. Ia lalu membawa kucing. Ayahnya Gina juga mendengar suara teriakan kucing dan mendekat. Mengintip Lee yang kini membunuh kucing dengan sadis. Si ayah hanya mengamati. Kucing itu lalu dibawa pergi. Kembali ke Gina, ia mendapati rekaman CCTV kakaknya saat di lift apartemen sepulang kerja. Sampai akhirnya menyadari, Lee juga masuk ke lift setelah kakaknya pulang ke rumah. Dan sejak saat itu, si kakak tidak bisa dihubungi. Lee turun di lantai yang sama. Detektif Park pun minta si mantan api mengecek CCTV dari luar untuk melihat apa yang terjadi. Sementara itu, Lee pergi dengan mobilnya. Dan si ayah mengikuti dari belakang. Kembali ke Gina, mantan api menjelaskan jika kakaknya Gina dan Lee tidak terlihat meninggalkan apartemen. Mantan api pun berhasil menemukan CCTV yang menyorot area tangga dan melihat ada pergerakan di tangga yang saat mengecek lebih lanjut, seseorang membuang koper milik kakaknya Gina. Dan orang yang Gina yakini sebagai kakaknya dibawa pergi. Si kakak diculik setelah pukul setengah lima pagi. Dan saat Lee masuk ke apartemen tadi sekitar jam setengah dua pagi. Banyak yang bisa dilakukan dalam rentang waktu tiga jam tersebut. Tapi yang membuang koper dan membawa si kakak adalah orang yang menggunakan pakaian yang berbeda dengan Lee. Membuat mereka semakin tidak yakin jika Lee terlibat dengan aksi penculikan si kakak. Namun setidaknya untuk saat ini, Gina tahu jika kakaknya tidak hilang. Lee datang ke tempat pemancingan. Si ayah masih terus mengikuti. Diam-diam melihat yang Lee lakukan. Lee sedang menangkap ikan di sana dan memberi makan daging kucing yang ia bunuh. Setelah ikan memakan daging, ikan dikembalikan ke air. Gina sekarang juga khawatir tidak bisa menghubungi ayahnya. Sebelumnya si ayah bertanya tentang tempat tinggalnya Lee. Detektif Park pun menyarankan untuk menghentikan sementara penyelidikan. Detektif Park akan kembali ke kantor dan sekalian mengantarkan Gina pulang. Si mantan napi tetap diminta mencari kakaknya Gina. Gina diantar detektif Park pulang. Si ayah juga masih tidak merespon. Detektif Park memberitahu jika Lee memakai gelang kaki elektronik. Jika ayahnya Gina menemui Lee, detektif Park akan minta bantuan pusat untuk melacak Lee sehingga mereka mudah mencari si ayah. Sementara di tempatnya Lee, ayah datang mendekat dan lalu menghajar Lee. Lee yang bingung tidak melawan. Ayah ingin tahu kemana anaknya dan apa yang terjadi. Tapi Lee tidak menjawab. Kesabaran ayah pun habis. Ia memotong gelang kaki elektroniknya Lee dengan begitu Lee tidak akan terlacak. Ayah bertanya lagi tapi Lee menjawab tidak tahu. Semakin dihajar, Lee tidak melawan. Mencoba kabur tapi si ayah membawa Lee ke mobil dan menghajar lebih lanjut. Sedangkan detektif Park ini sudah di kantor. Kapten Pio sudah tidak ada energi untuk marah. Kapten Pio tahu jika detektif Park tidak ke kantor sejak pagi karena menyelidiki kasus kakaknya Gina. Mulai besok, detektif Park harus tetap di kantor dan membantu kasus tim lain. Detektif Park pun menjelaskan jika kasus kakaknya Gina bukan orang hilang. Awalnya Kapten Pio semakin kesel dan tidak mau membahas apapun soal kasus tersebut. Tapi detektif Park menunjukkan rekaman kamera CCTV tadi. Sementara itu, ayahnya Gina menyetir mobil Lee dan menderek mobil miliknya. Hari berikutnya, Gina masih bingung dengan ayahnya yang tidak ada kabar. Si ayah juga tidak mengangkat panggilan. Gina melapor ke detektif Park dan di tengah situasi yang tidak tenang itu, keributan penghuni lantai atas terjadi. Gina berniat menghentikan dan datang ke penghuni atas. Seorang pria muncul, Gina minta penghuni tersebut tidak berisik. Si pria pun minta maaf. Hanya saja saat ingin pergi, istri pria itu muncul dan mengira jika Gina adalah selingkuhan suaminya. Si istri ingin menyerang Gina yang langsung ditahan. Gina jelas tidak terima dikatakan pelacur. Keributan itu dilihat beberapa warga lain. Si suami mencoba menengahi dan Gina lalu pergi. Namun saat kembali, ada kotak paket depan pintu. Tak ada nama pengirimnya dan saat dibuka, ada pakaian yang Gina ingat jika itu pakaian kakaknya. Gina langsung mengecek keluar. Petugas pengiriman baru saja ingin pergi. Gina segera mengejar mobil tersebut dan menghentikannya. Gina ingin tahu apakah kurir itu yang barusan mengantarkan paket ke apartemennya. Tapi si kurir mengaku jika ia tidak mengantarkan paket ke apartemennya Gina. Si kurir yang sibuk pergi dan Charlie mengamati Gina dari belakang. Gina yang sadar malah membuat Charlie pergi begitu saja. Gina jelas bingung. Ia lalu mengejar Charlie yang menuju ke minimarket. Gina yang datang, Charlie coba hindari. Gina menanyakan paket di rumahnya yang yakin jika Charlie adalah kurirnya. Tapi Charlie membantah. Gina tidak percaya dan minta Charlie jujur. Dan Charlie tak sengaja menyebut nama Gina. Gina semakin bingung bagaimana Charlie tahu namanya. Charlie tidak menjelaskan dan mengusir Gina pergi. Gina lalu menuju ruang yang mencurigakan. Charlie langsung mencegahnya. Kini gantian Charlie yang kesal dan mengancamakan melapor polisi. Petugas keamanan apartemen yang kebetulan sedang belanja, Gina datangi. Gina minta bantuan dan menuduh Charlie sebagai orang yang menculik kakaknya. Gina ingin melihat CCTV. Tapi Charlie menjelaskan ke orang sekitar jika Gina adalah orang yang menjebak Lee yang tinggal di mobil kemah. Dan sekarang, Charlie merasa Gina menjebaknya. Gina tetap memaksa ingin melihat CCTV. Dan Charlie tidak mempermasalahkannya. Mereka datang ke gedung manajer. Charlie mengirim pesan ke seseorang. Dan Gina menunjukkan Charlie yang terekam masuk lift berhenti di lantai delapan. Gina yakin Charlie datang ke apartemennya yang tentu Charlie bantah. Gina ingin penjelasan Charlie. Jika bukan ke apartemennya, rumah siapa yang Charlie kunjungi di lantai delapan itu. Charlie tidak menjelaskan. Hingga ketua RT muncul dan bilang jika Charlie datang ke rumahnya. Ketua RT dan dua wanita yang datang bersamanya bertanya balik apa yang Gina lakukan. Si ketua RT kesal karena Gina membuat kehebohan di lingkungan. Ketua RT memperingati agar Gina tidak membuat masalah lagi. Mereka akan melapor ke polisi jika Gina mengganggu tetangga. Gina bisa membuat nama apartemen menjadi jelek dan harganya turun. Gina tidak terima diancam. Masalah hilangnya si kakak sama sekali tidak dipedulikan. Ketua RT lebih mementingkan reputasi apartemen dan harga yang tidak turun. Gina semakin histeris dan dipaksa keluar kantor. Ketua RT menyalahkan Gina dan menyamakan Gina seperti ayahnya. Gina yang pusing coba Charlie bantu. Gina kesal karena Charlie menyentuhnya. Dan setelah itu Charlie berbisik jika Gina lebih kuat dari kakaknya. Gina semakin emosi. Charlie tahu tentang kakaknya. Tapi di posisi saat itu, Gina tampak jauh lebih bersalah di mata orang lain. Setelah itu Gina memutuskan pergi. Wanita yang dikenal sebagai wanita kontraktor mendapat kabar keributan tersebut. Dan di hadapannya ada wanita asing yang memberikan foto Gina dan adiknya. Wanita asing itu ingin uang atas pekerjaannya. Dan wanita kontraktor memberinya secara cash. Wanita asing itu lalu pergi. Setelah itu Gina menghubungi detektif Park menanyakan tentang Lee. Dan dari yang detektif Park dapatkan, Lee kabur setelah memutuskan gelang elektroniknya. Dan untuk ayahnya Gina juga belum diketahui keberadaannya. Detektif Park akan berusaha semaksimal mungkin. Setelah panggilan ditutup, rekan wanita yang mendengar percakapan bingung dengan detektif Park yang terlalu penurut saat berbicara dengan Gina. Dan sesampainya di kantor polisi, detektif Park minta rekannya turun. Sementara detektif Park punya urusan yang rekannya yakini jika detektif Park akan menemui Gina. Detektif Park lalu pergi. Gina juga kini menghubungi pacarnya yang mengaku sedang latihan gym. Tapi kenyataannya si pacar sedang berhubungan dengan rekan kerjanya. Gina sama sekali tidak curiga. Setelah itu Gina menghubungi adiknya dan minta si adik pulang ke rumah karena Gina tidak ingin sendirian. Ayah mereka tidak bisa dihubungi, tapi si adik beralasan jika ada ujian jadi tidak bisa pulang. Hujan tiba-tiba turun, Gina meneduh sejenak. Di kesendirian itu, Gina bersenandung. Detektif Park ada di belakang entah sejak kapan. Gina yang sadar cukup kaget. Detektif Park lalu membawa Gina pergi bersama-sama. Detektif Park menanyakan lagu yang barusan dialunkan. Lagu yang Gina akui sering ia dengarkan bersama si kakak saat masih kecil dulu. Gina lanjut cerita tentang keluarganya. Ia sering ditinggal berdua dengan kakaknya di rumah. Saat krisis moneter, ayahnya Gina bangkrut. Mereka sering berpindah-pindah tempat dan akhirnya menetap di apartemen tersebut. Apartemen murah yang dihuni penuh satu keluarga. Setelah itu, ibu meninggal karena kanker. Dan sekarang kakaknya Gina tidak ada kabar. Gina semakin takut akan rumah tersebut. Pertanya balik apa yang detektif Park lakukan di sana, detektif Park mengaku jika mengkhawatirkan Gina. Mereka terdiam sampai detektif Park mendapat pesan dari ponselnya. Tentang lokasi ayahnya Gina saat ini yang keberadaannya tidak begitu jauh. Mereka pergi. Ayahnya Gina lalu kembali ke mobil Li. Ia membawakan makanan dan melepaskan ikatan Li. Ayah membiarkan Li untuk makan. Ayah masih mencoba agar Li memberitahu keberadaan anaknya. Li yang telah membunuh dua orang membuat si ayah yakin jika anaknya ada sangkut paut dengan Li. Walau Li mengatakan tidak tahu, tapi si ayah tidak akan melepaskan begitu saja. Tapi tiba-tiba Li tertawa. Si ayah jelas kesal. Si ayah lalu mengambil alat paku tembak dan kemudian menyakiti Li. Minta Li mengatakan keberadaan anaknya sebelum kesabaran si ayah habis yang bisa membunuh Li. Tapi Li juga kehilangan kesabarannya. Ia melawan dengan melukai si ayah dengan tutup makanan kaleng. Si ayah kesakitan dan tidak bisa lagi melawan. Sekarang Li yang mengambil alih keadaan. Li menjamin jika si ayah akan masuk penjara dan hidup menderita. Lanjut ke episode 5, Charlie mengerahkan senjatanya dan menembak. Nah, dulu Charlie minta bantuan ke ibunya untuk terakhir kali. Charlie yakin jika si ibu meminjamkannya uang lagi kali itu, ia akan bisa kaya. Tapi, ibu sudah tidak percaya lagi dengan Charlie. Si ibu minta Charlie fokus dengan usaha minimarket mereka dengan tidak membuka bisnis lain. Jangan sampai bangunan terakhir yang mereka miliki ikut terjual. Si ibu menyesal menyekolahkan Charlie ke luar negeri karena tidak ada manfaatnya. Si ibu pergi, Charlie terdiam. Kemasa sekarang, Gina dan detektif Park berhasil menemukan lokasi terakhir ayah. Mereka menemukan mobil ayah dengan mobil Li. Mendekat, Li langsung keluar kabur. Gina melihat ayahnya terluka tak berdaya. Detektif Park menghubungi ambulans. Setelah itu mencoba mengejar Li yang menuju bendungan. Li ingin terjun dari jembatan. Detektif Park coba mencegah. Ia mengajak Li bicara baik-baik. Tapi Li bilang, Omnia Vincent Amor. Lalu menerjunkan diri. Detektif Park jelas panik. Singkatnya, ambulans datang membawa si ayah. Mobilnya Li dan ayah juga langsung diperiksa. Sesampainya di rumah sakit, Gina mencoba menghubungi adiknya yang di warnet. Tapi si adik tidak merespon. Sampai teman di sebelah menunjukkan sesuatu yang ia yakini itu kakaknya si adik. Si adik bingung. Ia tidak tahu di mana si teman mendapatkannya. Kemudian si adik mengangkat panggilan. Di kantor polisi, Kapten Pio ingin tahu apa yang terjadi. Detektif Park menjelaskan jika ayahnya Gina mencoba menangkap dan menginterogasi Li seorang diri. Tapi kemudian Li melukai si ayah dan melompat ke bendungan. Untuk saat ini, baik ayahnya Gina dan Li ada di rumah sakit. Kapten Pio kesal. Ia juga menyalahkan polisi wanita karena membantu detektif Park. Baik detektif Park dan si polisi wanita harus memberikan laporan terkait kasus kejadian ayahnya Gina. Sementara di tempatnya Charlie, ia makan daging rusak hasil buruan bersama dengan ibu dan ketua RT. Si ketua RT kesal dengan tingkah Gina dan lalu mempertanyakan paket apa yang Charlie kirimkan. Tapi Charlie mengaku bukan ia yang mengirim. Si ketua RT juga menduga Charlie yang menyembunyikan kakaknya Gina. Tapi Charlie juga tidak mau mengaku. Menurutnya, penghuni apartemen semuanya orang gila. Dan melihat si ibu mengenakan gelang, Charlie bingung. Si ibu langsung menampar Charlie dan pergi. Charlie semakin emosi. Sementara detektif Park sekarang masuk ke dalam hunia nyali. Banyak tulisan Omnia Vincit Amor di dinding yang detektif Park ingat jika Li mengatakan hal tersebut sebelum terjun ke bendungan. Arti tulisan itu adalah cinta mengalahkan segalanya. Di rumah sakit, Gina masih terdiam. Detektif Park lalu datang dan duduk di sebelah. Gina sangat berterima kasih karena detektif Park sudah menyelamatkan ayahnya. Gina saat ini benar-benar bingung. Dan saat detektif Park ingin menenangkan, adiknya Gina datang. Si adik ingin tahu siapa yang melukai ayah. Tapi Gina membahas tentang si kakak yang ternyata tidak pernah liburan. Melainkan diculik. Setelah itu, perawat datang dan memperbolehkan untuk melihat keadaan ayah. Gina dan adik lalu pergi. Hanya saja yang boleh mendekat ke ayah hanya satu orang. Dan Gina mempersilahkan adiknya yang masuk. Si ayah masih belum sadar sepenuhnya. Dari luar, Gina minta ayahnya tidak mati karena Gina yakin kakaknya juga tidak mati. Gina membahas tentangnya yang tidak bisa apa-apa, bodoh, dan masih hidup. Berbeda dengan si kakak yang lebih baik dari dirinya. Si kakaklah yang harusnya pantas hidup. Gina mengungkit luka lama. Sebenarnya ia tidak pernah menyukai ayahnya karena si ayah hanya mengistimewakan si kakak. Tapi Gina akan semakin membenci si ayah jika si ayah mati. Gina akan memaafkan dan akan melupakan segalanya. Jadi minta si ayah untuk tetap hidup. Setelah itu, Gina minta adiknya untuk tetap di rumah sakit dan menunggu ayah. Sementara Gina akan pulang. Melanjutkan pencariannya menemukan si kakak. Di tempat lain, detektif Park serta polisi wanita datang ke tempat kerja kakaknya Gina. Mereka pun ditunjukkan meja kerjanya kakaknya Gina yang sudah kosong. Dari informasi rekan kerjanya, kakaknya Gina membawa seluruh barangnya karena akan dipindahkan ke tim lain. Rekan juga tidak tahu apakah si kakak menggunakan komputer kantor atau tidak. Namun yang selama ini mereka lihat, kakaknya Gina sering membawa laptop. Setelah itu, detektif Park dan rekannya menuju ke tempat pacar kakaknya Gina. Gina juga sekarang pulang. Pakaian yang berlumuran darah membuat Charlie sempat bingung. Setelah itu, Gina membersihkan diri. Lalu melihat keluar balkon dan menyadari jika pintu masuk dan keluar apartemen hanya satu arah. Gina kemudian datang ke tempat kerjanya mantan napi. Gina langsung menjelaskan kejanggalan tentang kompleks apartemen yang jalannya hanya satu arah. Jika pelaku yang menculik kakaknya Gina pergi, pasti akan tertangkap kamera CCTV. Si mantan napi juga rupanya sudah menyelidiki CCTV di jalan masuk. Hanya saja tidak ada mobil yang keluar apartemen pada jam-jam tersebut. Mantan napi yakin jika kakaknya Gina tidak pernah meninggalkan apartemen. Si kakak masih ada di Rose Apartemen. Sedangkan di tempat lain, ketua RT melihat rencana rancangan bangunan apartemen yang akan menjadi kompleks apartemen premium. Si ketua RT sangat senang. Sementara detektif Park dan rekannya kini sudah di tempat kerja pacar kakaknya Gina. Bertemu dengan si pacar, detektif Park langsung menjelaskan jika kakaknya Gina diculik. Si pacar jelas bingung. Dan detektif Park kemudian bertanya apa yang terakhir kali si pacar dan si kakak bicarakan melalui telpon. Si pacar mengaku mendengar kabar si kakak yang dipindahkan ke tim lain. Dan saat itu, si pacar ada di Kanada. Si pacar tampak khawatir dan detektif Park akan berusaha sebaik mungkin menemukan kakaknya Gina. Setelah itu, si pacar harus kembali kerja. Detektif Park mendapat telpon dari Gina yang mengajak ketemuan. Detektif Park dan rekannya pun pergi. Nah, Gina dan mantan Napi saat ini ada di apartemen dan mengecek secara langsung kamera yang terpasang di apartemen. Dari yang mereka lihat, ada titik buta yang tidak terjangkau kamera. Detektif Park dan rekannya lalu datang. Mereka pun langsung menuju tempat yang tidak terjangkau oleh kamera. Berdasarkan dena dan posisi jalur apartemen, si mantan Napi yakin jika tersangka yang menculik kakaknya Gina ada di kompleks apartemen Rus. Mantan Napi menegaskan jika kakaknya Gina tidak pernah keluar dari kompleks apartemen. Gina minta detektif Park untuk memeriksa seluruh penghuni. Tapi jelas hal tersebut tidak memungkinkan. Polisi wanita menjelaskan jika mereka perlu izin dan akan memakan waktu yang lama. Setelah itu, mereka berpikir sejenak. Detektif Park menanyakan laptop kakaknya Gina yang Gina sendiri tidak ketahui. Polisi wanita pun juga bertanya tentang kepindahan si kakak di tempat kerja yang Gina juga tidak ketahui. Polisi wanita menduga jika Gina dan kakaknya tidak begitu dekat. Pernyataan itu membuat Gina membenarkan. Tapi agak kesal. Gina pun pergi. Detektif Park juga bingung mengaparkannya mengatakan hal tersebut. Di rumah, Gina yang beres-beres menyadari jika kardus dari paket berisi pakaian kakaknya ada stiker logo perusahaan kurir. Sehingga sekarang, Gina datang ke tempat jasa pengiriman tersebut yang ternyata stiker itu bukan dari kantor pusat karena tidak ada barcode-nya. Kemungkinan, stiker tersebut berasal dari mitra perusahaan yang bekerja sama. Gina pun izin ingin melihat daftar mitra perusahaan dan menyadari jika salah satu mitranya adalah minimarket milik Charlie. Di kantor polisi, detektif Park minta pertolongan ke mantan Napi untuk memasang CCTV di depan rumahnya Gina. Sementara si polisi wanita mendapat kiriman video dari pengacaranya Lee. Mereka lalu menonton video tersebut, di mana setelah pulang kerja, kakaknya Gina rupanya berkunjung ke tempat laundry. Tak lama, Lee muncul dan mengambil pakaian dalam milik kakaknya Gina. Jadi sekarang mulai jelas bagaimana pakaian dalam kakaknya Gina bisa berada di tangannya Lee. Sedangkan Gina yang pulang ke rumah bingung dengan si mantan Napi yang memasang CCTV di depan rumahnya. Si mantan Napi pun mengaku jika detektif Park yang menyuruhnya karena khawatir dengan Gina. Setelah kamera terpasang, Gina ingin minta bantuan lagi kepada si mantan Napi untuk mengecek informasi seseorang secara detail seperti membajak ponsel atau media sosial. Gina akan membayar berapapun yang mantan Napi setujui. Di kantor polisi, kepala polisi kesal dengan Kapten Pyo. Mereka sudah mendengar laporan tentang kasusnya Gina yang ayahnya mencoba main hakim sendiri. Dan karena terus-menerus melakukan kesalahan, Kapten Pyo dan timnya akan ditarik dari kasus hilangnya kakaknya Gina. Kapten Pyo mencoba bernegosiasi. Ia membanggakan kinerja timnya, termasuk bangga dengan detektif Park yang sigap. Tapi keputusan kepala polisi tidak bisa diganggu gugat. Kapten Pyo diusir pergi. Di rumah, Gina sekarang lebih tenang karena ada CCTV di depan rumahnya. Ia mencoba menghubungi pacarnya yang saat itu mengaku sedang tidur. Hanya sejak kemudian terdengar suara wanita lain. Gina pun tersadar jika pacarnya selinggu. Setelah itu Gina memanggil detektif Park untuk datang menemuinya. Ia mengajak detektif Park minum bersama karena tidak ada orang lain yang bisa dihubunginya selain detektif Park. Gina minta maaf karena sudah merepotkan dan kemudian mulai cerita tentang pacarnya yang selinggu. Yang membuat Gina kesal bukan karena perselingkuhan itu. Tapi si pacar memanfaatkan Gina, menghubungi saat butuh dan pergi saat merasa tidak membutuhkan. Gina juga cerita jika sebenarnya pergi ke busan selama ini karena berkelahi dengan kakaknya. Seperti yang temannya detektif Park katakan, jika ia dan kakaknya memang tidak dekat. Gina dulu pernah berharap kakaknya mati, tapi sekarang Gina menyalahkan dirinya sendiri. Karena ucapannya tersebut kini seperti kenyataan. Gina yang menangis coba detektif Park tenangkan. Di hari berikutnya, Gina terbangun dan melihat ke laptopnya. Gina ingat ucapan detektif Park sebelumnya yang mempertanyakan laptop si kakak. Gina pun jadi mencari laptop kakaknya hingga ingatan muncul. Dulu, ayah membuatkan rak yang punya tempat rahasia untuk Gina. Tapi Gina menolaknya. Sekarang, Gina mengecek kamarnya dan membuka rak tersebut. Menemukan laptop milik kakaknya. Gina bingung karena si kakak menaruh barang di kamarnya. Tak lama mantan Nabi menelpon, Gina langsung pergi menuju tempat mantan Nabi. Si mantan Nabi yang ada di atas mempersilahkan Gina untuk naik ke atas juga. Mantan Nabi menunjukkan hasil penyeledikannya tentang Charlie. Mantan Nabi menduga jika Charlie adalah orang gila. Ia menemukan banyak foto cabul. Dan lagi ada foto kakaknya Gina dari media sosial yang disimpan. Dan saat melihat salah satu fotonya Charlie, latar belakangnya mengingatkan Gina akan sesuatu. Pada malam harinya, Charlie kini menutup toko. Dan setelah Charlie pergi, Gina yang kini diam-diam mencoba masuk ke toko yang sama sekali tidak dikunci. Cuma tangannya sempat terluka. Keadaan sepi dan gelap. Gina langsung menuju tempat yang dulu pernah ia lihat sepintas. Sedangkan Charlie mendapat telpon dan mengharuskannya kembali ke minimarket untuk mengecek sesuatu. Gina juga kaget melihat ada daging dan darah di ruangan lain minimarket itu. Charlie yang sampai minimarket menyadari jika seseorang sepertinya ada yang mencoba masuk ke dalam minimarket. Gina masih menyelidiki. Dan di pencahayaan yang terbatas, cahaya ponsel menyorot manakin yang sama yang dulu tergantung di balkon apartemen. Gina semakin panik saat mendengar suara Charlie yang kian dekat dan bilang jika toko sudah tutup. Lanjut ke episode 6. Di kantor polisi, kelompok polisi lain mengambil berkas-berkas yang sedang dikerjakan Detective Park. Kedatangan kelompok polisi yang tidak sopan itu membuat rekanya Detective Park protes. Tapi mereka tetap tidak mau mendengarkan. Polisi yang datang terlihat seperti maling daripada mengambil alih kasus. Detective Park muncul dan ikut protes. Tapi polisi lain itu beralasan mengikuti arahan dari kapten mereka. Kapten yang bernama Jang pun datang. Polisi lain terdiam. Posisinya yang tinggi itu membuat Detective Park dan rekan yang lain tak berani melawan. Kapten Jang mengajak apa yang sudah Detective Park kumpulkan dan cukup senang dengan hasil penyelidikannya Detective Park. Kapten Jang mengaku jika sebenarnya tidak suka mengambil alih pekerjaan orang lain. Tapi karena perintah dari atasan, ia menurut. Kapten Jang minta Detective Park dan temannya tidak perlu emosi. Setelah itu Detective Park mendapat pesan dari Gina yang saat ini minta bantuan karena terkunci di minimarket. Detective Park segera pergi. Di minimarket, Charlie masuk semakin dalam. Ia tahu ada seseorang masuk ke dalam minimarketnya. Tapi saat dicek, tidak ada yang ia lihat. Gina bersembunyi di balik manekin dan sangat takut. Charlie sadar ada aroma perfume orang lain. Lampu dinyalakan. Charlie mengambil senjatanya. Ia akan memulai perburuan. Tapi saat mengecek lebih lanjut, yang ditemukan hanyalah darah seseorang. Gina kabur dan Charlie menyadarinya. Detective Park sekarang dalam perjalanan dan Gina lari dari Charlie yang tampak kegirangan. Gina bingung, tak ada jalan keluar ia bersembunyi. Charlie masih belum menemukannya. Setelah dirasa aman, Gina lanjut pergi. Tapi Charlie melihatnya. Pelarian kembali berlanjut. Dan Gina berhasil lolos dari Charlie yang kesal karena tidak menemukan apa-apa. Sampai dengan Detective Park datang. Charlie yang melihat Detective Park langsung mempertanyakan seorang wanita di sekitar sana. Tapi Detective Park tidak menanggapi dan bertanya balik apa yang Charlie lakukan di tengah malam itu. Charlie pergi dan Gina kemudian membersihkan luka di tangannya. Detective Park sekalian bertanya mengapa Gina membahayakan diri masuk ke tempatnya Charlie. Gina menjelaskan jika ada manakin milik Charlie yang sama seperti di balkon rumahnya. Tapi Detective Park menjelaskan jika manakin terlihat sama semua. Gina melanjutkan jika Charlie sangat mencurigakan karena menyimpan foto kakaknya. Detective Park semakin bingung dari mana Gina bisa tahu. Hingga menyadari ada bantuan dari mantan napi. Si mantan napi diborgol. Gina jadi merasa bersalah. Tindakan ilegal mereka membuat Detective Park sangat kesal. Gina jadi menegaskan jika mereka hanya butuh bukti agar surat perintah bisa dikeluarkan. Gina minta mantan napi dibebaskan. Detective Park pun melepaskan si mantan napi dan minta tidak mengulangi tindakannya. Gina jadi mengajak makan bersama. Mereka bertiga makan dan minum bersama sampai si mantan napi membuka topik kobrolan tentang Detective Park yang tidak mengurus kasus kakaknya Gina lagi dan digantikan oleh polisi lainnya. Gina jelas bertanya. Detective Park pun mengaku jika Kapten Jang yang mengambil alih kasus. Nah yang mantan napi tahu jika Kapten Jang bertindak pasti akan melibatkan media dan bahkan penjahat akan mendapatkan tiga kali hukuman. Menurut Detective Park, Kapten Jang mengambil alih kasus karena memang ia kompeten. Tapi Gina tidak peduli. Gina hanya mengenal Detective Park dan percaya jika Detective Park yang menangani kasusnya. Detective Park pun bersedia membantu. Terlalu banyak minum si mantan napi sampai mabuk. Setelah itu Gina menjelaskan jika ia suka dengan Detective Park yang tak banyak bertanya tentang dirinya. Jadi Gina tidak perlu memikirkan jawaban. Dan Detective Park mengaku jika tidak banyak membicarakan diri sendiri. Jadi ia paham bagaimana perasaan Gina. Setelah itu mereka pulang. Temannya si mantan napi mengantarkan mereka. Dimulai dengan Gina yang pulang ke apartemennya. Sampai di rumah, Gina chattingan dengan seseorang bernama Kapensis. Gina mengungkapkan kesenangannya hari itu. Makan bersama seorang pria. Gina bingung apakah suka dengan pria tersebut atau tidak. Tapi yang jelas pria itu yang memberinya kepercayaan. Gina lalu ingat laptop kakaknya yang belum ia buka. Gina pun mengecek laptop tersebut. Pacarnya mencoba menelpon tapi Gina abaikan. Karena terus menghubungi, Gina memblokir nomor pacarnya. Gina mengecek kembali laptop di mana ada folder tentang rose apartemen yang saat dibuka membahas tentang konstruksi. Dokumen tersebut berpassword dan Gina memberitahu ke Detective Park jika laptop kakaknya ketemu. Di mana chat tersebut dilihat oleh wanita asing. Di hari berikutnya, Charlie menghadang perjalanan Gina. Charlie berterima kasih karena Gina membuatnya bisa bersenang-senang. Gina mengancam akan melapor ke polisi jika Charlie terus mengganggunya. Gina pergi dan Charlie ingin tahu perfume yang Gina gunakan tapi tidak direspon. Charlie bingung. Apakah yang diajaknya bersenang-senang bukan Gina? Nah, Gina sekarang datang ke kantor manajemen apartemen. Gina ingin tahu plat nomor kendaraan hunian apartemen lain yang langsung ditolak pihak manajemen dengan alasan mereka tidak tahu. Gina agak memaksa tapi percuma. Saat ingin pergi, penghuni lain datang dengan kesal. Ia protes dengan air yang bau. Mengira jika ada yang bermasalah dengan tangki air, tapi pihak apartemen membantahnya dan yakin tidak ada yang salah dengan tangki air. Setelah itu, Gina mendekati si warga yang protes dan menjelaskan jika air yang mengalir ke apartemennya bau sudah beberapa hari yang lalu. Ia sudah protes sebelumnya, tapi pihak apartemen sepertinya lebih mementingkan pembangunan ulang dan tidak mendengarkan geluhan. Di kantor polisi, anak buahnya Kapten Jang sudah mengecek setiap sudut CCTV yang ada di apartemen. Dan dari hasil penyelidikan, kakaknya Gina sepertinya tidak pernah keluar dari kompleks apartemen. Kembali ke Gina, ia membawa air yang bau ke pihak manajemen apartemen dan ikut protes. Gina ingin petugas mengecek tangki air dan mungkin ada hubungannya dengan si kakak yang hilang. Tapi petugas tetap ngotot jika mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Gina yang tetap ingin mengecek tangki air disuruh petugas untuk mendapat persetujuan dari warga lainnya atau menyuruh polisi untuk datang membawa surat peringkah. Di tempat lain, Charlie dan pemotong daging bermain tembak-tembakan. Tapi kemudian mendapat informasi tentang jasa seseorang ditemukan di tangki air. Charlie jelas tidak percaya karena sumbernya dari wanita yang tidak jelas. Sementara itu, petugas keamanan ke kantor manajemen dan bertemu dengan ketua RT. Ketua RT memberikan uang ke petugas keamanan dan minta agar si petugas mengecek tangki air. Si petugas bingung mengapa harus dirinya karena ada orang lain yang punya hak dan tanggung jawab di tangki tersebut. Apalagi petugas seperti dirinya tidak punya wewenang membuka tangki. Ketua RT tidak menjelaskan alasannya. Ia akan memastikan jika si petugas tetap akan aman. Si petugas takut jika di tangki ada jasad. Ia mengembalikan uang dan pergi. Sedangkan di kantor polisi, polisi wanita sudah mengecek ponsel milik Gina sesuai permintaan detektif Park. Tapi tak banyak yang ia dapatkan. Si polisi wanita juga curhat jika itu adalah kasus terakhirnya. Karena ia akan dipindah tugaskan ke polisi lalu lintas. Polisi wanita merasa bersalah terkait Lee yang diinterogasinya dulu sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Detektif Park tentu bingung. Bertanya ke atasannya tapi Kapten Pio tidak memberikan solusi. Detektif Park lalu pergi. Kapten Pio juga tidak tenang. Gina lalu ke kantor polisi dan melihat detektif Park yang rupanya menuju toilet. Dari sana Gina menjelaskan jika ada penghuni apartemen yang komplain tentang air yang bau. Gina juga mencoba ke rooftop tapi pintu terkunci. Gina punya ide jika mereka tidak bisa mencari ke seluruh kompleks apartemen mungkin mereka bisa mengecek tangki air di rooftop. Dan rupanya Kapten Jang mendengarkan apa yang Gina katakan. Kapten Jang memperkenalkan diri sebagai penanggung jawab kasus hilangnya si kakak mulai sekarang. Setelah itu Gina dan detektif Park ngobrol berdua. Detektif Park mengaku tidak bisa apa-apa lagi. Gina lalu menunjukkan laptop kakaknya. Dan lagi hanya detektif Park yang ia miliki. Gina minta detektif Park tetap melakukan investigasi atau jika detektif Park keberatan, laptop tersebut bisa detektif Park berikan ke Kapten Jang. Setelah itu Gina pergi. Pacarnya Gina masih mencoba menghubungi tapi Gina abaikan. Si pacar merasa aneh dan selingkuhan si pacar pun menduga jika Gina sepertinya tahu sesuatu. Biasanya seseorang menolak panggilan karena ada alasannya. Kembali ke kantor, Kapten Pyo sekarang memanggil Kapten Jang dan ingin bicara berdua. Suasana tegang, polisi lain tidak mengerti. Kapten Pyo kesal dengan Kapten Jang karena memindahkan anak buah wanitanya ke divisi lalu lintas. Tapi Kapten Jang tidak merasa melahukannya. Kapten Pyo membeberkan jika Kapten Jang ini sering membuat kekacauan. Tapi yang membersihkan kekacauan tersebut adalah si Kapten Pyo. Hanya saja Kapten Jang merasa Kapten Pyo lah yang tidak ambisius. Kepala polisi menelpon dan Kapten Jang lalu pergi menemui kepala polisi. Nah Kapten Jang membuka topik obrolan tentang pencarian kakaknya Gina yang hilang. Dengan membuat surat perintah untuk menyelidiki apartemen. Kapten Jang ingin menyelidiki keseluruhan kompleks apartemen. Tapi kepala polisi khawatir. Karena jika mereka salah akan diprotes banyak orang. Cuma Kapten Jang tetap kuku. Ia mendengar dari Gina jika air apartemen bau. Mereka harus segera menyelidikinya. Apalagi kakaknya Gina tidak pernah terlihat keluar dari kompleks apartemen. Kapten Jang sangat memohon dan memastikan jika kakaknya Gina akan mereka temukan. Di waktu yang sama ketua RT ke minimarket dan ingin membeli daging. Charlie datang dan mempertanyakan tentang rumor apartemen yang airnya bau. Apakah memang dari mayat? Ketua RT tentu menyanggalnya. Menurutnya kakaknya Gina tidak akan mati di apartemen mereka. Tapi menurut pedagang daging. Jika Gina berhasil menemukan kakaknya. Keadaan akan semakin gila. Ketua RT cukup khawatir. Karena mereka baru saja lulus uji keamanan dan sudah memilih kontraktor. Detektif Park lalu datang dan ingin bicara dengan Charlie. Detektif Park dan Charlie kemudian bicara ke ruangan lain. Detektif Park bertanya apa yang Charlie lakukan di hari kakaknya Gina menghilang. Dan Charlie mengaku jika ia berburu. Ada foto yang membuktikan omongannya. Gina juga sekarang memasang sepanduk kakaknya yang hilang. Hingga suara sirena polisi terdengar. Polisi datang ke apartemen. Gina jelas bingung. Detektif Park yang ingin pergi juga sekarang bingung dengan mobil polisi yang berdatangan. Ia segera mendekat. Petugas polisi yang datang dengan jumlah yang lumayan itu ditugaskan oleh Kapten Jang untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Mereka punya surat perintah dan langsung beraksi. Para polisi membagi tugas dan mendatangi semua hunian. Sementara Kapten Jang akan memeriksa tangki air di rooftop. Detektif Park mendekat ingin tahu apa yang terjadi. Gina juga ikut muncul. Dan saat tangki air dibuka, detektif melihat ada sesuatu yang setelah dipastikan ada seseorang. Polisi pun memberitahu jika jasad yang mereka curigai sebagai kakaknya Gina ditemukan tewas di tangki tersebut. Kapten Jang tentu senang. Gina yang mendengar tentu sangat histeris. Lanjut ke episode 7. Gina dan kakaknya terlibat pertikaian hebat. Si kakak kesal karena Gina terlalu keras kepala dan tidak berusaha. Si kakak menyuruh Gina belajar dan mendapat pekerjaan. Tapi Gina mengaku tidak sepintar kakaknya. Ia sudah melakukan yang terbaik. Si kakak tidak percaya. Si kakak bilang jika Gina pembohong. Menurutnya Gina hanya malas. Seakan-akan jadi manusia yang mendapat masalah kehidupan paling sulit. Gina jelas menyangkalnya. Ia minta si kakak tidak merendahkannya. Si kakak tidak tahu apa yang Gina hadapi. Gina berharap kakaknya mati. Dan lalu memutuskan pergi dari rumah. Sekarang Gina histeris mendengar jasad kakaknya ditemukan. Detektif Park menenangkan dan mengajak ke atas. Kapten Jang langsung menginformasikan ke teman medianya. Dan yakin jika berita penemuannya akan viral. Setelah itu Kapten Jang menyuruh anak buahnya mengusir warga yang ada di rooftop. Detektif Park dan Gina yang datang juga sempat diusir. Karena anak buahnya Kapten Jang tidak sopan. Detektif Park kesal. Setelah menjelaskan jika yang dibawanya adalah Gina. Sebagai keluarga korban. Barulah polisi itu memperbolehkan detektif Park dan Gina masuk. Jasad lalu diangkat keluar. Kapten Jang bertanya ke petugas yang menjelaskan jika tangki air tidak dikunci. Karena bertepatan dengan waktu bersih-bersih. Jadi pintu dibiarkan terbuka agar petugas yang membersihkannya bisa langsung masuk. Ambulans juga datang. Para warga masih mengurumuni. Hingga kemudian saat jasad sudah turun. Gina melihat bingung karena jasad itu bukan kakaknya. Kapten Jang juga bingung. Nah jasad itu adalah ibunya Charlie. Si ibu lalu dibawa ambulans. Charlie yang ditanya histeris. Ibunya biasa menghilang berhari-hari tapi selalu kembali ke rumah. Gina juga masih tidak tenang. Hingga kemudian mendapat telpon dari adiknya. Gina lalu ke rumah sakit. Ayahnya sudah dipindahkan ke ruang lain. Si ayah sudah sadar tapi tidak bisa menggerakkan kepalanya. Si adik membangunkan si ayah yang dari tadi mencari Gina. Saat ayah bangun, ia langsung mempertanyakan si kakak yang Gina jelaskan jika kakak belum ketemu dan Lee juga koma. Gina berterima kasih ke ayah karena sekarang kakaknya terkenal. Akibat si ayah, berita tentang kakak yang hilang tersebar. Orang-orang bahkan membuat voting di internet apakah si kakak masih hidup atau sudah mati. Gina bingung dan kesal. Si adik mencoba menenangkan. Gina minta ayahnya untuk bangkit dan melakukan sesuatu. Si ayah tidak menjawab apa-apa. Sementara itu ketua RT emosi dengan kematian ibunya Charlie. Membuat reputasi apartemen mereka jadi hancur. Tapi kemudian ketua RT seperti menyadari sesuatu. Kembali ke Gina dan adiknya, mereka membahas tentang si kakak. Si adik dulu mengira jika si kakak hanya memikirkan tentang kerjaan dan tidak ada alasan bagi si kakak untuk diculik. Tapi si adik menyadari ada yang salah dengan kakaknya. Gina tidak mengerti dan si adik juga bingung menjelaskan. Si adik menunjukkan video yang ditemukan temannya dari suatu website. Di mana si kakak menarik seksi di depan kamera dan biasanya akan dibayar oleh orang yang menonton. Gina jelas tidak menyangka. Ia tidak yakin jika kakak mereka seperti itu. Video itu dilihat juga oleh tetangga tepat di atas apartemennya Gina. Si wanita menunjukkan ke si suami dengan senang. Seperti dugaan si istri, kakaknya Gina bukanlah wanita baik. Si suami juga tidak menyangka kakaknya Gina seperti di video itu. Tapi omongan itu malah membuat si istri kesal. Cemburu yang berlebihan itu membuat pertikaian lagi. Si istri mengirim video itu ke orang lain agar kakaknya Gina semakin malu. Yang si suami coba hentikan. Saat ini kakaknya Gina menghilang. Kabar menyebutkan diculik dan tidak tahu apakah masih hidup atau sudah mati. Jika mereka tidak bisa membantu, setidaknya harus menunjukkan sisi kemanusiaan mereka. Tapi istri berasumsi jika si suami ada di pihak kakaknya Gina. Si istri tidak terima dan konflik perdebatan kembali terjadi. Si istri benar-benar kesal. Foto dari suplikan video si kakak kini tersebar dan tertempel di lift. Para penghuni apartemen lainnya langsung menjadikan sebagai bahan gosip. Mereka sudah menduga sejak awal ada yang tidak beres dengan kakaknya Gina. Mereka punya pandangan masing-masing. Ketika berita buruk seseorang tersebar, para penghuni itu menambahkan cerita buruk versi mereka sendiri. Mereka lalu mengirimkan berita tersebut ke penghuni lain. Ketua RT yang melihat jelas agak kesal. Ia menyalahkan Charlie. Sementara di kantor polisi, kepala polisi kecewa dengan kinerja Kapten Jang yang tidak berhasil menemukan kakaknya Gina. Tapi menurut Kapten Jang, setidaknya mereka menemukan seseorang. Yang menjadi pertanyaan adalah ibunya Charlie yang mereka temukan menggunakan pakaian milik kakaknya Gina. Sementara detektif Park melihat polisi wanita yang baru selesai kerja. Mereka makan bersama dan detektif Park minta si temannya itu untuk memeriksa laptop kakaknya Gina. Ada satu folder yang terkunci dan minta bantuan si polisi wanita membukanya. Si polisi wanita jelas protes karena ia sudah tidak ada di divisi kriminal lagi. Tapi detektif Park beralasan sudah percaya dengan si teman. Di sisi lain, wanita kontraktor datang ke tempat ketua RT dan ingin bicara berdua. Wanita lain lalu pergi dan wanita kontraktor langsung menampar ketua RT karena membuat keadaan semakin kacau. Tapi ketua RT menampar balik. Ketua RT tampak berani dan semakin mengancam. Ia tahu siapa orang dibalik wanita itu dan seharusnya hal yang mereka lakukan adalah rahasia. Ketua RT bisa memenjarakan wanita tersebut. Wanita itu lalu diusir pergi. Di hotel Busan tempat Gina kerja, pacarnya datang dan ingin tahu keberadaan Gina. Nah Gina masih tidak masuk kerja karena alasan pribadi. Si pacar ingin minta alamatnya Gina, tapi pihak hotel tidak bisa memberikan informasi tersebut. Hingga temannya Gina datang dan si pacar mengenalnya. Sementara wanita yang tadi diusir ketua RT tampak kesal sekaligus bingung mengapa ketua RT tampak sangat berani. Di tempat forensik, ibunya Charlie diperiksa lebih lanjut. Dokter menemukan ada kunci yang ditelan si ibu. Kapten Jang dan bawahannya lalu bertanya ke dokter yang menangani. Dokter menunjukkan kunci dalam tenggorokan. Yang dokter tahu, ibunya Charlie yang menelannya sendiri karena tidak ditemukan luka paksaan dari orang lain. Selain itu, ibunya Charlie menggunakan pakaian milik kakaknya Gina. Dokter pergi. Kapten Jang lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengecek apartemen dan mencocokkan kunci yang mereka temukan dengan milik para penghuni. Semua unit apartemen itu harus diperiksa. Di apartemen, Gina mengecek ke dalam tangki dan menemukan gelang milik kakaknya. Hingga mendengar suara yang ternyata detektif Park. Detektif Park jelas bertanya apa yang Gina lakukan. Mereka pun bicara berdua. Gina menunjukkan gelang temuan milik kakaknya. Gelang itu peninggalan ibu. Si kakak selalu menggunakannya. Seseorang mungkin mengambil paksa gelang itu. Gina ingat jika dulu ibunya Charlie juga berusaha mengambil kalungnya. Dulu saat Gina datang ke apartemen, ibunya Charlie bilang jika melihat penghuni 809. Gina bingung dan si ibu tidak menjelaskan. Langsung ingin merebut paksa kalung yang Gina kenakan. Sekarang, Gina menyesal tidak mendengarkan ibunya Charlie dulu. Karena sepertinya si ibu tahu tentang keberadaan kakaknya. Dan saat ingin membuang sampah, ada selebaran foto dari potongan video kakaknya Gina yang sudah tersebar. Gina langsung menunjukkan video yang ia dapatkan. Detektif Park pun langsung ingin membuktikan video tersebut. Mereka datang ke mantan napi dan menganalisa video yang mereka dapatkan. Yang setelah dicek, video tersebut bukan kakaknya Gina. Wajah kakaknya Gina diedit dan dimasukkan ke video orang lain. Mereka tidak tahu siapa yang menyebarkannya. Detektif Park bisa melacak tapi butuh waktu yang lama. Setelah itu mereka makan bersama sambil membahas tentang motif penyebaran video tersebut. Detektif Park menduga jika mungkin saja pelakunya lebih dari satu orang dan berhubungan dengan pria yang menculik kakaknya Gina. Gina juga menduga jika kasus kakaknya ada kaitan dengan pembangunan ulang apartemen. Setelah itu Gina pulang dan melihat ketua RT ngobrol dengan warga lain. Gina yang menaruh curiga jadi mendekat ke ketua RT yang tak tampak ramah. Gina mengaku jika ia ingin mendapat perawatan bekam karena punggungnya pegal. Ketua RT yang tidak mau menolak pelanggan pun memperbolehkan Gina ikut terapinya. Kedetangan Gina ke tempat ketua RT membuat warga lain yang ada di sana bingung dan lanjut bergosip. Tapi ketua RT menghentikan pembicaraan para warga agar tidak membuat rumor aneh. Setelah selesai dibekam, Gina pulang. CCTV di depan apartemennya sedikit membuatnya aman. Kemudian Gina mencoba istirahat. Sementara penghuni di atas masih saja berdebat. Si istri cemburuan dengan si suami yang mengaku bertemu dengan teman kerjanya. Teriakan itu membuat Gina tidak bisa tidur. Gina lalu menutup pintu kamarnya. Sedangkan di luar, tiba-tiba seseorang datang dan menutup CCTV. Lanjut ke episode 8. Ibunya Charlie ke rooftop apartemen dan melihat bulan dan mendekat ke tangki air. Tiba-tiba ada suara Charlie. Si ibu menggenggam Charlie yang masih kecil. Dalam bayangan si ibu itu, tangki air berubah menjadi bangunan yang menjulang tinggi. Si ibu ingin naik ke puncak menara agar bisa lebih dekat dengan langit. Si ibu tampak sangat bahagia dan mulai melangkah. Charlie sempat melarang, tapi si ibu tidak mendengarkan. Si ibu naik melalui tangga dan terjatuh ke dalam tangki. Charlie menangis kencang. Sekarang, Gina terlelap dan seseorang masuk rumah. Ia mencari sesuatu dan masuk ke kamarnya Gina. Gina terbangun takut. Orang misterius itu langsung mengancam ingin diberitahu laptopnya si kakak. Gina bingung dan menurut mengambil sebuah laptop yang kemudian dilemparkannya keluar. Gina langsung dihajar dan tidak sempat kabur. Ia dicekik sampai tidak sadarkan diri dan diseret. Sedangkan detektif Park dan rekanya sedang melakukan penyelidikan di tempat karaoke. Tapi tak ada yang mereka temukan. Sampai dengan detektif Park melihat CCTV. Dan ada rekan wanitanya yang sedang berhadapan dengan pria pemabuk yang tidak terima melakukan tes alkohol. Karena pria melawan, polisi wanita jadi mengacungkan senjata. Detektif Park kemudian datang menghajar pria itu. Anak buah si pria juga detektif Park hadapi. Detektif Park mengalahkan mereka. Dan memaksa orang yang dihajarnya itu tes alkohol. Kembali ke rumah, Gina diikat di bak mandi. Orang misterius itu memenuhi bak dengan air. Gina mencoba melepaskan diri tapi teramat sulit. Orang misterius lalu keluar mengambil laptop yang Gina buang. Petugas keamanan yang datang membuatnya bersembunyi. Gina juga berusaha melepaskan diri. Setelah itu orang misterius itu kembali menuju apartemen. Tapi kemudian bingung dengan Gina yang sudah tidak ada lagi di tempatnya. Detektif Park kemudian mendapat telpon dari Gina. Detektif Park langsung pergi dengan panik. Ke apartemennya Gina, detektif Park melihat Gina tidak berdaya. Detektif Park menyarankan ke rumah sakit tapi Gina menolak. Ia mengaku baik-baik saja dan sangat ketakutan. Detektif Park akhirnya membawa Gina ke rumahnya. Gina awalnya ragu, tapi detektif Park memastikan akan baik-baik saja. Saat Gina menumpang mandi, detektif Park membeli beberapa perlengkapan wanita. Dan menyerahkannya ke Gina. Gina bingung sekaligus terharu. Ia merasa tidak pernah diperlakukan dengan sangat baik. Ia sangat berterima kasih kepada detektif Park. Sementara di tempat karaoke, temannya detektif Park bingung dengan detektif Park yang tidak kembali dan membawa mobil. Detektif Park sendiri akan ke kantor polisi dan mampir ke apartemennya Gina. Setelah itu, Gina mengecek rumahnya detektif Park. Sementara detektif Park juga memeriksa rumahnya Gina. Di sisi lain, mantan api kedatangan wanita asing yang merupakan pekerja lepasnya. Di hari berikutnya, Gina terbangun dan sudah disiapkan pakaian. Sedangkan detektif Park saat ini sedang mengurus tanamannya. Gina juga akhirnya ikut membantu memindahkan tanaman tersebut. Mereka menaruhnya dalam ruangan. Tak lama, detektif Park mendapat telpon dari teman wanitanya yang sudah berhasil memeriksa laptop milik kakaknya Gina. Kakaknya Gina khawatir dengan seseorang, yaitu si Ketua RT. Dulu Ketua RT ingin bicara dengan kakaknya Gina, tapi kakaknya Gina tidak menanggapi. Ketua RT jadi bicara melalui jendela dan mempertanyakan seharusnya kakaknya Gina membantu mereka karena bekerja di kantor lembaga perekonomian. Tapi kakaknya Gina menolak dan bilang jika yang dilakukan oleh Ketua RT adalah kejahatan. Ketua RT tentu tidak terima karena ia sudah mengikuti prosedur. Dan menurut si kakak, prosedur itulah masalahnya. Si kakak bisa melaporkan tentang pembangunan ulang apartemen dari sudut pandangnya. Ketua RT menjamin jika laporan tersebut tidak akan kemana-mana. Ia lalu ingin si kakak meluangkan waktu minggu depan. Ada sesuatu yang Charlie ingin katakan. Si kakak tidak tahu siapa Charlie, tapi Ketua RT tidak peduli. Intinya si kakak harus datang atau menyesal Ketua RT pergi. Sekarang anak buahnya Kapten Jang memberitahu tentang penyelidikan bersama empat detektif lain dengan kunci milik ibunya Charlie. Tapi mereka tidak menemukan rumah yang sesuai dengan kunci tersebut. Dan menurut si anak buah, mungkin saja penjahat yang asli kehilangan kunci tersebut dan lalu mengubah kunci rumahnya. Artinya, kunci yang mereka temukan tidak ada artinya. Sementara detektif Park kini mengantarkan Jina pulang ke apartemen. Detektif Park masih ada urusan lain dan setelah detektif Park pergi, pacarnya Jina datang mempertanyakan siapa detektif Park. Detektif Park datang ke kantor polisi dan bicara dengan Kapten Jang. Detektif Park bilang jika ada orang asing menyerang rumahnya Jina. Jina tidak terluka, tapi rumahnya berantakan dan minta Kapten Jang segera datang memeriksa. Detektif Park sudah datang ke sana tapi tidak menemukan apa-apa. Dan Kapten Jang kesal karena detektif Park bertindak sendirian tanpa memberitahunya. Detektif Park mengaku jika Jina menelponnya. Kapten Jang lalu menegaskan jika kasus tersebut bukan kasusnya detektif Park lagi. Detektif Park lalu bilang ia melaporkan Kapten Jang karena butuh tim forensik untuk ikut datang. Tapi Kapten Jang mengatakan jika memanggil tim forensik atau tidak, itu urusannya. Kapten Jang memperingati agar detektif Park tidak lagi mencampuri urusannya. Detektif Park pun pergi ke kursinya. Dan setelah itu Kapten Jang berbisik ke anak buahnya jika akan kembali ke apartemen dan menyelidiki CCTV yang menyorot rumahnya Jina. Kapten Jang juga memerintahkan tim forensik datang. Mereka pergi. Setelah itu ada rekannya yang melihat detektif Park sedang mengecek gambar LTG. Mengira jika detektif Park bertahubat, foto yang dilihat rupanya sama dengan gambar yang pernah ada di majalah rohani. Detektif Park mencoba memahami gambar yang ada di laptop kakaknya Jina itu. Di tempat lain, Jina dan pacarnya ngobrol di kafe. Jina mempertanyakan bagaimana si pacar tahu tempat tinggalnya. Si pacar mengaku datang ke hotel tempat Jina kerja. Jina juga mengabaikan panggilannya. Nah rupanya Jina ini berbohong tentang ayahnya sebagai direktur rumah sakit. Jina lalu mengusir si pacar pergi. Tapi si pacar minta penjelasan lebih lanjut. Jina pun mengaku, tapi ia tidak ada niat berbohong dengan si pacar. Ia hanya tidak ingin dipandang rendah oleh rekan kerjanya. Ia tidak tahu cara jujur ke si pacar karena si pacar langsung bertingkah sangat ramah saat mengetahui Jina anak direktur rumah sakit. Dan sejak saat itu, semua kebohongan pun mengalir. Jina kembali mengusir si pacar membuat si pacar kesal karena Jina tidak tahu malu. Si pacar ingin permintaan maaf dan bilang jika seharusnya, Jina tidak merusak kepercayaan dalam hubungan mereka. Jina lalu membalikan kartu. Ia tahu si pacar selingkuh dengan wanita lain. Jina minta si pacar tidak bertingkah seperti korban. Kelakuan si pacar justru lebih buruk dari Jina dalam hal kepercayaan. Kapten Jeng menghubungi dan Jina ingin pergi yang sempat pacar cegah. Tapi Jina mengancam berteriak membuat si pacar melepaskan Jina. Di sisi lain, detektif Park datang ke lembaga keagamaan. Detektif Park mempertanyakan tentang sebuah majalah religi. Nah, aliran kepercayaan itu bertumbuh tahun 2000-an. Tapi setelah itu hancur setelah kejadian bunuh diri masal. Aliran tersebut menyebarkan pemahaman hanya orang yang bisa memberikan seluruh kekayaan yang bisa masuk surga. Banyak yang percaya dan memberikan hartanya. Tapi karena hidup semakin sengsara dan tidak diberi kehidupan seperti yang dijanjikan, mereka bunuh diri. Hanya pemimpin aliran itu yang masih hidup. Dan menyebutkan jika tindakan yang dilakukan pengikutnya adalah mati syahid. Detektif Park diperlihatkan foto si pemimpin aliran sesat. Yang di belakangnya ada wanita yang diyakini sebagai sekretaris pemimpin. Wanita itu adalah ketua RT. Seluruh anak buah pemimpin aliran sesat itu ditangkap. Tapi hanya si ketua RT yang tidak. Karena si ketua RT berakting seperti korban. Ketua RT adalah wanita yang berani. Dimana saat ini, ia memberikan perawatan akupuntur dan memastikan jika keahliannya lebih baik daripada dokter. Setelah itu ia bermain dengan wanita lainnya. Wanita-wanita di sana tampak tidak tenang karena takut harga apartemen turun drastis. Mereka berdebat dengan suami mereka yang ingin pindah. Tapi si wanita tetap ngotot tinggal di sana. Karena akan ada pembangunan ulang kompleks apartemen yang premium. Wanita lain juga mempertanyakan apakah kontraktor sudah melakukan pekerjaannya. Si ketua RT minta warga-warganya itu menunggu. Pembangunan akan dipercepat setelah semua isu merada. Ketua RT minta para tetangga tidak menjual apartemen mereka atau mereka akan kehilangan segalanya. Mereka pun menurut. Mereka akan percaya kepada ketua RT. Sedangkan Gina membawa Kapten Jang dan polisi lain ke apartemennya. Gina sambil menjelaskan kronologis. Tapi saat mengecek kamar mandi semua sudah diperbaiki. Tidak ada kekacauan membuat Gina bingung. Sampai dengan mereka mendengar suara lain. Yang ternyata kakaknya Gina ditemukan menggantung di balkon. Mereka jadi mencoba menyelamatkan si kakak. Tapi si kakak bilang jika ini semua salahnya Gina. Lanjut ke episode 9. Kakaknya Gina selama ini ada di unit apartemen lain dan terkunci. Si kakak mempertanyakan sebabnya dikurung hingga mendapat tulisan apakah si kakak selama ini memikirkan Gina. Berhari-hari dalam kurungan tersebut si kakak sangat putus asa. Ia sudah mencoba berteriak tapi tak ada yang menolong. Hingga di hari ke-13 orang misterius memakai topeng mencoba membuka pintu membuat si kakak ketakutan. Sekarang polisi membawa mayat kakaknya Gina. Para warga panik tak menyangka keramaian itu membuat kontraktor panik. Terlalu banyak media dan berita negatif di apartemen itu. Ia lalu menanyakan laptop kakaknya Gina ke wanita asing yang saat ini ada di tempatnya. Wanita asing menduga jika mungkin saja laptop milik kakaknya Gina sudah diambil oleh polisi. Si wanita asing yang tidak tahu banyak membuat kontraktor kesal karena ia sudah membayar. Tapi wanita asing bilang jika kontrak mereka sudah habis. Jika kontraktor ingin tahu lebih banyak maka harus membayar. Dalam perjalanan Kapten Jang dan bawahannya mempertanyakan kakaknya Gina yang entah bunuh diri atau bukan. Karena aneh jika orang yang baru saja diculik melakukan bunuh diri. Dan sebelum mati si kakak bilang jika semua adalah kesalahan Gina. Mereka tidak mengerti apa maksudnya. Detektif Park juga mendengar berita kematian tersebut. Polisi wanita juga sama. Adiknya Gina ikut panik. Teman kerjanya Gina juga tidak menyangka. Berita itu membuat penghuni apartemen lain tidak tenang. Tapi ketua RT tampak santai. Ia memikirkan rencana ke depannya. Malamnya detektif Park ingin menemui Gina. Gina ingat dulu ia menyalahkan kakaknya. Gular akademik yang kakaknya dapatkan membuat Gina kehilangan segalanya. Gina dulunya adalah atlet di sekolah. Si kakak tidak mau disalahkan. Mungkin jika Gina selalu menggunakan cara kekerasan ke teman-temannya. Si kakak tidak menyalahkan orang lain seperti Gina. Itu yang membedakan mereka berdua. Apakah itu yang membuat si kakak bilang jika semuanya salah Gina? Gina masih tidak mengerti mengapa semua adalah salahnya. Detektif Park pergi mengurungkan niatnya bertemu Gina. Di hari berikutnya polisi berhasil menemukan pelaku yang menyebarkan video kakaknya Gina. Setelah itu Charlie didatangkan ke kantor polisi untuk menjadi saksi. Detektif Park yang melihat juga tampak bingung. Kemudian detektif Park bertemu dengan teman polisi wanitanya dan mengajak makan bersama. Detektif Park memaksa mentraktir si teman. Dan setelah itu minta si teman memeriksa mengapa Charlie didatangkan ke kantor polisi. Si teman jelas bingung mengapa ia harus melakukan itu padahal ia sudah tidak menjadi tim penyidik. Detektif Park beralasan jika ia tidak akrab dengan anak buahnya Kapten Jang. Dan detektif Park tetap memaksa tidak menerima penolakan. Detektif Park lalu pergi dan si teman tidak bisa menolak lagi. Ia sangat kesal. Di hotel, manajer dan kepala departemen membahas toal Gina yang rupanya selama ini menipu mereka. Gina tidak pernah lulus SMA dan lagi mengaku sebagai anaknya pemilik rumah sakit. Mereka bingung siapa Gina sebenarnya dan yang membaca resume serta menerima Gina bekerja di hotel adalah manajer lain yang satu tahun lalu dipacat. Mereka yakin Gina menyuap untuk bisa bekerja dan si manajer minta si ketua departemen itu memeriksa informasi Gina lebih lanjut. Jangan sampai ketahuan oleh serikat kerja. Malamnya Gina kembali ke rumah dan detektif Park sudah menunggu membawakan makanan. Mereka makan berdua. Gina masih sedih dan tidak menyangka kakaknya meninggal. Dan yang kakaknya katakan sebelum meninggal adalah semua salahnya Gina. Gina masih tidak mengerti. Detektif Park berusaha menenangkan. Di tempat yang berbeda, polisi wanita temannya detektif Park bertemu dengan salah satu anak buahnya Kapten Jang. Si teman membuka topik obrolan tentang kakaknya Gina yang meninggal. Sejauh ini, polisi belum tahu apa yang terjadi dan akan menyelidiki lebih lanjut. Polisi wanita semakin menggali informasi. Menyebut nama Charlie, anak buahnya Kapten Jang bilang jika Charlie adalah orang yang menyebarkan video kakaknya Gina di internet. Charlie yang mengedit wajah kakaknya Gina tapi masih menyangkal dan hanya mengaku mendownload video tersebut dari orang lain. Anak buahnya Kapten Jang sekalian curhat masalah kunci yang membuatnya bingung. Kunci yang terdapat ditenggorokan ibunya Charlie. Tapi sampai sekarang tidak diketahui kunci pintu mana apartemen tersebut. Mereka yakin jika pelaku yang asli sudah mengganti kuncinya setelah mengetahui kuncinya hilang. Polisi wanita sudah banyak mendapat informasi. Ia juga memuji anak buahnya Kapten Jang yang kinerjanya lebih bagus dari detektif Park. Setelah itu minta diberikan kunci yang ditemukan. Anak buah Kapten Jang mempersilahkan jika si polisi wanita ingin mengecek lebih lanjut kunci tersebut. Nanti si anak buah akan merekomendasikan si wanita kembali ke divisi kriminal. Sementara ayahnya Gina chattingan dengan seseorang membahas tentang konstruksi. Tak lama Gina datang dengan muka murung membuat si ayah bingung. Tapi tanpa mengatakan apa-apa, si ayah tahu ada yang terjadi. Si ayah memastikan apakah kesedihan itu tentang si kakak. Gina pun membenarkan. Si ayah mulai menangis. Gina juga meneteskan air matanya. Si kakak yang tidak bisa diselamatkan membuat ayah semakin terpukul. Ia benar-benar histeris. Gina lalu mencoba menenangkan si ayah. Sementara itu kakaknya Gina di tempat otopsi. Hingga esoknya, hasil forensik keluar. Menyebutkan jika kakaknya Gina bukan bunuh diri, melainkan dibunuh. Seseorang seperti menggantung si kakak, dan di leher juga ada luka cekikan. Si kakak digantung saat tidak sadarkan diri. Dan ada kemungkinan, jika kakaknya Gina dibunuh lebih dari satu orang. Di tengah kebingungan Kapten Jang, Kapten Pyo minta anak buahnya mengambil hasil forensik kakaknya Gina diam-diam tanpa diketahui Kapten Jang. Polisi lain yang baru saja dari hotel juga mengembarkan ke Kapten Jang jika ada yang aneh dari Gina. Dimulai dari pakaian dalam yang dulu pernah Gina berikan ke kakaknya. Pakaian dalam itu Gina akui hanya dibuat satu khusus untuk tamu VIP. Tapi rupanya pihak hotel membuat 100 pakaian dalam. Gina seolah-olah menjadikan diri sendiri sebagai tersangka. Dan setelah ditelusuri, ada kasus lain yang serupa. Yaitu pacarnya Gina. Tiga tahun lalu dinyatakan menghilang hingga saat ditemukan jasadnya mengembang di perakhiran. Mereka harus bertanya ke Gina untuk dapat keterangan lebih lanjut. Kapten Jang pun akan bertanya setelah pemakaman kakaknya Gina. Mereka juga harus memastikan kembali keberadaan Gina selama kakaknya dinyatakan menghilang. Di tempat lain, Charlie dan ketua RT makan bersama. Charlie cerita jika polisi bertanya tentang video kakaknya Gina. Charlie menyebarkan video tersebut karena ingin mengancam kakaknya Gina. Ketua RT sendiri yang dulu menyarankan untuk membuat kakaknya Gina jadi gila jika menolak memberikan laptopnya. Dan dengan menyebarkan video tersebut, berharap kakaknya Gina bisa bekerja sama. Charlie bahkan tidak menyangka kakaknya Gina meninggal dunia. Dan jika Charlie masuk penjara karena kasus video tersebut, maka semua orang yang terlibat akan ikut masuk penjara juga. Charlie mempertanyakan apa yang kontraktor lakukan selama ini. Di hari selanjutnya, acara pemakaman kakaknya Gina berlangsung. Gina masih terpugul. Banyak orang yang datang, termasuk pacarnya si kakak. Gina lalu menghampiri si pacar. Gina ingin bertanya tentang si kakak. Apakah si pacar mencurigai seseorang yang bisa membunuh kakaknya? Si pacar tidak tahu. Karena kakaknya Gina tidak pantas menerima dendam dari siapapun. Tapi si kakak sering cerita tentang Gina. Si kakak sangat menyayangi Gina dan sebelumnya berencana untuk datang ke tempat kerjanya Gina. Di rumahnya Gina, detektif Park datang mengamati sekitar. Detektif Park juga bingung. Setelah itu mendapat telpon dari teman polisinya jika Charlie didatangkan ke kantor polisi karena diduga menyebarkan video kakaknya Gina. Setelah itu detektif Park menutup panggilan. Padahal si teman belum memberikan info lainnya terkait kunci. Kembali ke Gina, rekan kerjanya datang dan turut berbelah sungkawa. Si teman sudah mendengar semuanya dan menyarankan agar Gina tidak kembali ke hotel. Karena hanya akan menyakiti Gina. Si teman cerita jika sebelumnya polisi datang dan bertanya tentang kehidupannya Gina. Si teman minta Gina bersiap-siap. Sementara itu Charlie dan pemotong daging di minimarket ngobrol berdua. Charlie menunjukkan foto wanita dan ponsel itu direbut detektif Park. Charlie jelas kesal dan detektif Park tiba-tiba langsung menyerang. Detektif Park menghajar Charlie tanpa Charlie ketahui apa alasannya dipukul. Charlie tidak sebanding. Pukulan detektif Park tidak bisa dilawan. Detektif Park kesal karena Charlie mempublikasikan video kakaknya Gina. Tapi Charlie sama sekali tidak menyesal membuat detektif Park semakin menghajarnya. Malam harinya detektif Park datang menemui Gina. Gina senang detektif Park bisa datang. Gina lalu mengajak makan bersama. Tapi melihat Gina yang tidak sedih membuat Kapten Park bertanya. Apakah ada sesuatu yang baik setelah kematian si kakak? Gina tidak mengerti. Gina menduga jika detektif Park saat ini mencurigainya sebagai orang yang membunuh si kakak. Detektif Park membantahnya. Detektif Park hanya ingin tahu apa yang Gina rasakan setelah si kakak meninggal. Gina jadi tidak nafsu makan lagi. Gina mengaku jika memang tidak suka dengan kakaknya. Mereka sering bertengkar. Tapi tetap saja orang yang meninggal itu adalah kakaknya. Gina jadi histeris. Ia merasa bersalah bahkan tidak bisa menangis sebanyak yang ia inginkan. Sama sekali tidak ada hal yang baik yang Gina rasakan saat ini. Gina rindu kakaknya. Ada banyak yang ingin Gina katakan. Detektif Park pun merasa bersalah. Ia minta maaf dan setelah Gina tenang, Gina ingin detektif Park tetap di sana menemannya sampai si adik bangun. Melihat tangan detektif Park yang terluka, Gina mengira detektif Park habis berkelahi. Setelah itu Gina bersander di bawahnya detektif Park dan bilang jika ia menyukai detektif Park. Detektif Park tidak mengatakan apapun. Charlie juga sekarang dengan badan babak pelurnya menutup tokonya. Ia masih kesal dengan detektif Park yang menghajarnya. Charlie telponan dengan ketua RT dan cukup emosi dengan keadaan. Ia ingin menghancurkan karirnya detektif Park dan minta bantuan si ketua RT. Jika tidak, ia tidak ingin berhubungan dengan kontraktor lagi. Setelah telpon ditutup, ada orang asing yang datang. Charlie jelas bingung, sedikit takut ia mendekat. Sampai dengan Charlie ditusuk hingga mati oleh seseorang bertopeng. Lanjut ke episode 10, ketua RT sangat menikmati harinya. Ia membayangkan hidup di kompleks apartemen elit. Sementara itu, jasad kakaknya Gina kini di kremasi. Ayah dan adik tidak bisa menahan harunya. Setelah selesai, Gina mencoba menyelimuti ayah tapi si ayah menolak. Ayah kesal karena Gina sama sekali tidak menangis saat kakaknya di kremasi. Gina tetap diam. Si ayah menolak dibantu Gina dan pergi seorang diri. Di tempat lain, polisi menyelidiki minimarket apartemen. Banyak darah berceceran dan pisau yang digunakan belum ditemukan. Detektif Park juga ada di lokasi kejadian perkara dan menyelidiki lebih lanjut. Membayangkan bagaimana Charlie dibunuh oleh seseorang. Sementara itu, Gina ingin pergi dari rumah dan kembali ke busan. Si adik mencoba mencegah. Si adik minta setidaknya Gina berpamitan dengan ayah. Tapi Gina tetap keras kepala. Tidak ada gunanya, ia ada di rumah. Gina bilang jika si ayah yang tidak ingin menemuinya. Tapi belum jauh melangkah, polisi menghubungi dan minta Gina datang ke kantor polisi sebagai saksi. Gina menurut ia masuk ke ruang interogasi dan Kapten Jang muncul. Gina sempat bingung mengapa ditanya di tempat itu seperti tersangka. Tapi Kapten Jang bilang jika tempat itu bisa digunakan untuk apapun. Kapten Jang membaca berita tentang kasus kakaknya Gina yang pembunuhnya belum tertangkap. Kapten Jang ingin memastikan si kakak menyebut jika semua adalah kesalahan Gina. Mereka ingin tahu apa maksud dari pernyataan tersebut. Tapi Gina mengaku jika tidak mendengar ucapan kakaknya dengan jelas. Kapten Jang pun langsung menyebutkan jika Gina punya kebiasaan berbohong. Kapten Jang membeberkan bukti kebohongan Gina mulai dari mengaku anak direktur rumah sakit punya background pendidikan yang bagus dan mengambil identitas kakaknya sendiri di aplikasi kencan. Bahkan menggunakan foto profil si kakak. Gina beralasan jika kakaknya punya kehidupan yang bagus dan diterima banyak orang. Gina ingin seperti kakaknya. Kapten Jang lalu menunjukkan pakaian dalam yang dulu pernah diambil oleh Lee. Gina menyebut jika Lee yang mencuri pakaian tersebut. Dan lagi Gina mengaku jika pakaian dalam itu satu-satunya untuk tamu VIP. Tapi yang polisi temukan ada 100 pakaian dalam untuk tamu. Dan bingung mengapa Gina mengaku jika pakaian tersebut diproduksi hanya satu. Perbuatan Gina terlihat seperti sengaja menjebak Lee dan memaksa Lee mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Saat Lee tersadar nanti polisi akan memeriksanya. Kebohongan yang Gina buat menyulitkan polisi membuat keributan di media masa. Kapten Jang lalu bertanya mengapa Gina menjebak Lee. Gina bilang jika Lee terlihat seperti tersangka. Saat itu Gina harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kakaknya. Nah setiap ucapan Gina tidak begitu Kapten Jang percayai. Karena Gina pandai berbohong. Kapten Jang malah mencurigai Gina sebagai orang yang menculik kakaknya sendiri. Tapi Gina punya alasan jika saat itu ia ada di busan bersama dengan pacarnya. Lagi pula penculik kakaknya sudah terekam di kamera CCTV. Kapten Jang berasumsi jika pelakunya lebih dari satu orang. Ada orang lain yang membantu Gina untuk menculik si kakak. Alasannya Gina adalah orang pertama yang menemukan kejanggalan. Dan karena tersangka harus meninggalkan jejak, Gina menyebarkan darah kucing. Sehingga polisi akan menduga Lee yang suka memberi makan kucing jalanan. Alasan terakhir, setiap tersangka pasti mencoba menghilangkan bukti. Gina memprovokasi ayahnya agar membunuh Lee. Dengan begitu Gina bisa menghilangkan bukti. Tapi Lee sekarang koma artinya Gina belum sepenuhnya sukses. Kapten Jang lalu menunjukkan mantan pacarnya Gina yang ditemukan tewas mengambang 3 tahun lalu. Awalnya dinyatakan hilang sampai akhirnya ditemukan tewas. Kasus ditutup dan tidak tahu apa penyebab kematian tersebut. Si mantan pacar bisa berenang, jadi cukup janggal jika matinya karena tenggelam. Gina tidak bisa berkata lagi air matanya menetes. Kapten Jang belum bisa membuktikan bahwa Gina tersangkanya. Tapi Kapten Jang membiarkan Gina untuk terus berbohong. Kapten Jang berjanji akan mengungkapkan yang sebenarnya. Ada keyakinan kuat pada Kapten Jang jika Gina terlibat dalam kasus kakaknya sendiri. Setelah itu Gina diperbolehkan pulang. Di luar, detektif Park ke kantor polisi. Lihat keramaian awak media yang mengerumuni Gina. Mempertanyakan Gina apakah membunuh kakaknya sendiri. Detektif Park langsung melindungi dan menyangkal semua tuduhan. Gina bukan pelaku yang membunuh kakaknya. Sementara pacarnya Gina tidak tenang dan kepikiran tentang Gina. Siselingkuhan mencoba menenangkan. Tapi si pacar memilih untuk menemui Gina di Seoul. Ia pun pergi. Polisi wanita juga sekarang masih mencari gagang kunci apartemen yang belum berhasil ia temukan. Hingga saat melewati tempat sampah. Ada petugas yang marah karena warga membuang sampah yang tidak bisa didaur ulang. Termasuk plastik dan besi di waktu yang tidak tepat. Pihak daur ulang sempat protes. Polisi wanita pun jadi mendekat. Si polisi ingin diberitahu lokasi daur ulang. Sehingga sekarang ia mendatangi tempat sampah. Petugas di sana lalu menunjukkan sampah-sampah dari apartemen yang tidak bisa didaur ulang. Sampah yang menumpuk membuat polisi wanita kesal. Sementara sekarang, Gina dengan kereta menuju ke Busan. Berita mengenai kasus kakaknya tersiar. Bahkan media ikut berasumsi terkait keterlibatan Gina. Karena sebelumnya ditanya pihak kepolisian. Polisi menyebutkan jika Gina masuk ke dalam daftar salah satu tersangka. Ayah yang melihat berita tersebut tentu tidak menyangka. Sedangkan Kapten Pyo mendapat hasil forensik yang menyatakan terdapat pupuk di tubuh kakaknya Gina. Dan juga ditemukan bibit bunga kapensis. Atau bunga pemakan serangga yang dikenal dengan Cape Sandu. Kapten Pyo bingung. Kapten Jang juga mendapat laporan forensik terkait bunga kapensis yang ditemukan di jari kuku kakaknya Gina. Tapi mereka tidak menemukan bunga tersebut di apartemennya Gina. Bisa jadi, bunga kapensis tersebut bersumber dari pembunuh sebenarnya. Kata kapensis itu mengingatkan percakapan Gina dan seseorang di aplikasi kencan. Gina yang menggunakan identitas kakaknya sering berkomunikasi dengan seseorang bernama kapensis. Gina lebih sering berkomunikasi dengan orang itu saat pindah ke apartemen rus. Kapten Jang lalu minta penyelidikan siapa pengguna bernama kapensis tersebut. Balik ke Gina, orang bernama kapensis itu mulai chattingan. Tapi Gina mulai sekarang akan mengakhiri obrolan dengan kapensis. Karena Gina yang menggunakan profil kakaknya bilang jika orang tersebut sudah mati. Dan di sisi polisi wanita, pencarian hingga hari petang itu akhirnya membuahkan hasil. Ia menemukan gagang pintu yang cocok dengan kunci yang ditemukan di mulut ibunya Charlie. Setelah itu, polisi wanita datang ke tempat forensik dan minta agar penemuannya itu dicek sidik jarinya. Tak lama Kapten Pio menghubungi. Gina juga sekarang sampai busan. Ia langsung merebahkan diri. Pacarnya Gina mencoba menghubungi tapi tak direspon. Si pacar sudah ada di depan rumah dan adik yang baru datang langsung bertanya. Si pacar pun memperkenalkan diri. Ia ingin mencari Gina yang si adik bilang jika Gina sudah pergi ke busan. Di sisi lain, detektif Park, polisi wanita, dan Kapten Pio makan bersama. Sudah lama mereka tidak bersama. Dan Kapten Pio lalu cerita jika istrinya sedang ingin merawat tanaman. Ia minta saran tanaman apa yang mudah dirawat. Dan polisi wanita minta Kapten Pio bertanya ke detektif Park. Karena detektif Park ahli di bidang tanaman. Detektif Park pun menjelaskan berbagai jenis tanaman. Dan apa yang ia rekomendasikan untuk dirawat oleh Kapten Pio. Tapi tatapan Kapten Pio tampak tak tenang. Ia seperti tahu sesuatu. Setelah itu pacarnya Gina ingin pulang. Tapi melihat detektif Park ada di apartemen itu juga. Pacarnya Gina mengikuti detektif Park yang kini mencoba menghubungi Gina menggunakan pesan suara. Detektif Park tahu jika Gina pindah ke busan. Ia berharap yang terbaik ke depannya untuk Gina. Pacarnya Gina merasa detektif Park menelpon Gina. Ia cemburu karena telpon darinya diabaikan. Mengikuti lebih lanjut detektif Park berjalan ke jalan lain apartemen. Sampai dengan detektif Park menyadari si pacar yang langsung pura-pura menelpon. Sementara itu mantan napi kini kedatangan pelanggan. Pelanggan itu sangat mantan napi hormati. Ia adalah ketua RT. Masuk semakin dalam mantan napi membawa ketua RT ke lantai 2. Sudah ada wanita asing di sana. Dan mantan napi lalu menunjukkan apa yang ketua RT inginkan. Yaitu semua dokumen perbuatan ilegal yang dilakukan oleh wanita kontraktor. Mereka juga sudah membackup seluruh filenya Gina. Si ketua RT lalu memberikan uang atas kerja keras mantan napi dan wanita asing. Nah si wanita kontraktor saat ini bertemu dengan 2 orang pengusaha dan menawarkan kerja sama bisnis. Si wanita mengaku sebagai kontraktor dan tak lama polisi datang ingin menemuinya. Saat berhadapan dengan polisi, si wanita langsung ditangkap karena terlibat kasus penipuan dan pemalsuan dokumen. Si wanita tentu protes dan polisi membawanya paksa. Di hari berikutnya, Gina kembali ke hotel tempat kerjanya. Sementara di kantor polisi, anak buahnya Kapten Jang berhasil menemukan identitas seseorang yang chattingan dengan Gina menggunakan nama Kapensis. Tapi wajah pria tersebut diambil saat masih muda. Kelahiran tahun 1965 membuat Kapten Jang bingung karena orang setua itu berkomunikasi dengan wanita yang bisa dianggap seusia anaknya. Tapi ada beberapa data yang mereka rasa palsu. Sebelumnya, anak buah sudah mencari orang tersebut dan ditemukan dalam nama mantan napi yang hilang 10 tahun yang lalu. Kapten Jang merasa janggel dan yakin jika orang lain berpura-pura menjadi pria tersebut. Kapten Jang jadi ingin tahu apakah nama pria itu ada hubungannya sebagai penghuni atau pemilik di apartemen rus. Di hotel, rekan kerja membicarakan Gina yang tidak tahu malu datang ke hotel untuk kembali kerja. Gina mendengar di bilik sebelah temannya membicarakan kebohongan Gina dan menjelaskan rumor yang beredar saat Gina sekolah dulu. Katanya, Gina melukai wajah seseorang dengan pisau membuat orang tersebut harus dioperasi plastik tujuh kali. Teman terdekatnya Gina mencoba menghentikan omongan dua rekannya. Tapi rekan-rekan itu bilang jika temannya Gina membela karena Gina adalah saksi dari si teman yang melaporkan pelecehan seksual manager mereka. Rekan tersebut melanjutkan jika tidak akan ada yang percaya dengan kesaksiannya Gina. Gina lalu muncul, dua orang tersebut terdiam. Gina menambahkan cerita tentang teman sekolahnya dulu yang wajahnya ia lukai dengan pisau. Alasannya karena si teman menjelek-jelekannya di belakang. Gina minta rekan-rekannya itu hati-hati dalam bicara jika tidak ingin wajahnya dioperasi plastik tujuh kali juga. Dua rekan itu tidak berkutik dan memutuskan pergi. Kemudian Gina disuruh ke ruang kepala departemen. Gina menemui kepala departemen yang tidak menyangka akan Gina. Kepala departemen bilang jika kebohongan tidak bisa ditoleransi di hotel tersebut. Gina juga tidak menyangkal. Ia bahkan sudah siap dengan surat pengunduran dirinya. Ketua departemen bingung mengapa Gina harus mengundurkan diri. Gina yang masih diberi kesempatan di tempat itu jadi tahu jika manajernya punya keinginan. Gina akan ditunjuk sebagai saksi dari temannya yang dilecehkan manajer. Dan kepala departemen menawarkan Gina pekerjaan yang lebih baik jika Gina ada di pihaknya manajer. Kepala departemen minta Gina berbohong seperti biasa. Setelah itu si kepala departemen pergi. Gina lalu mendapat panggilan dari adiknya dan bilang jika si pacar semalam ke rumah. Gina kemudian datang ke tempat kerja pacarnya. Tapi salah satu petugas tampak kesel mengetahui yang dihadapannya adalah Gina. Ia bilang jika pacarnya Gina tidak profesional kerja dan tidak bisa dihubungi sampai sekarang. Gina lalu pergi tapi ingat jika suara orang itu sama dengan suara selingkuhan wanita yang ada di telpon dulu. Di tempat lain, para warga perawatan di rumah ketua RT. Mereka bingung karena sekarang wanita kontraktor ditangkap polisi. Mereka mempertanyakan proses pembangunan kembali apartemen yang selalu ditimpa masalah. Tapi ketua RT mencoba menenangkan warganya. Sementara Gina kini mengirimisi pacar pesan. Gina minta si pacar tidak pernah datang ke rumahnya lagi. Gina ingin mengakhiri hubungan apapun dengan pacarnya itu. Hanya saja yang membaca pesan tersebut adalah Detective Park. Setelah itu Detective Park pergi. Lanjut ke episode 11. Nah jadi, dulu kakaknya Gina terkurung dalam ruangan dan yang menculiknya adalah Detective Park. Detective Park mempertanyakan apakah si kakak mengerti keadaan Gina. Gina mengisolasi dirinya karena aturan yang si kakak buat. Gina berbohong untuk melindungi diri sendiri. Kebohongan yang terus dilontarkan menjebak Gina sendiri. Semua karena si kakak. Si kakak bertanya mengapa Detective Park bisa menyimpulkan hal tersebut. Siapa Detective Park sebenarnya. Dan Detective Park bilang jika ia mencintai Gina. Nah selama ini, Detective Park selalu mengamati Gina dari tempatnya. Dari kompleks apartemen di seberang. Apa yang Gina ucapkan di rumah terdengar hingga ke apartemen Detective Park. Si kakak diperdengarkan suara Gina yang khawatir mencari si kakak. Walau si kakak menyebalkan. Tapi Gina rindu dengan kakaknya. Gina minta siapapun yang melihat kakaknya bisa segera menghubunginya. Dan Detective Park minta si kakak menunggu. Karena ia akan dikembalikan ke Gina. Di masa sekarang, Detective Park menuju apartemennya. Pacarnya Gina masih mengikuti dan bingung dengan Detective Park yang rupanya bertetangga dengan Gina. Mengetahui Detective Park ada di lantai 11. Si pacar jadi ikut ke lantai 11. Ia melihat ada pintu yang terbuka dan tiba-tiba langsung ditarik masuk. Sementara itu, polisi wanita sekarang ke tempat forensik dan ingin mengambil hasil gagang pintu yang sebelumnya ia berikan. Hasilnya baru saja dicetak. Tapi kemudian polisi wanita terdiam. Karena sidik jari di gagang pintu itu terdeteksi milik Detective Park. Petugas forensik jadi bertanya. Dan polisi wanita tidak menjelaskan apa-apa. Ia masih bingung dan memutuskan pergi. Di kantor polisi, Kapten Jang mendapat telpon dari anak buahnya. Dan menemukan seseorang yang mereka cari tinggal di satu apartemen yang sama dengan Gina. Orang tersebut pindah sebagai penyewa 5 tahun lalu. Setelah mendapat alamatnya, Kapten Jang cukup senang. Mereka lalu melakukan penyelidikan. Polisi wanita juga sekarang datang ke kantor dan ingin bicara dengan Kapten Pio. Polisi wanita mempertanyakan keberadaan Detective Park yang tidak Kapten Pio ketahui. Setelah itu, si polisi wanita menunjukkan hasil penyelidikan gagang pintu dari kunci yang ditelan ibunya Charlie. Ada sidik jari-nya Detective Park. Anak buah yang lain diperintahkan sesuatu. Meninggalkan polisi wanita dan Kapten Pio berdua di ruangan itu. Tapi Kapten Pio meremuk kertas tersebut. Ia hanya bilang jika polisi wanita tidak perlu mengurusi kasusnya Gina dan fokus dengan tugas lalu lintasnya. Polisi wanita pun menyadari jika Kapten Pio sudah tahu tentang Detective Park. Tapi Kapten Pio tidak bisa menuliskan laporan ke anak buah kesayangannya. Ia tidak mau Detective Park masuk penjara karena dulu Detective Park adalah orang yang membantu pemakaman ibunya. Kapten Pio membiarkan Kapten Jang yang mengurusi masalah tersebut dan masih berharap jika Detective Park bukan pelaku yang sebenarnya. Sekarang polisi wanita sudah menemukan bukti. Kapten Pio minta polisi wanita untuk memberitahu Detective Park agar menyerahkan diri. Polisi wanita lalu memungut kembali kertasnya dan menyerahkannya ke Kapten Pio. Bukti itu adalah bukti tidak langsung. Polisi wanita yakin juga jika Detective Park tidak bersalah setelah itu pergi. Di tempat lain pacarnya Gina diikat di tempatnya Detective Park. Si pacar sebelumnya melihat Detective Park dengan Gina bersama. Si pacar lalu menjelaskan jika Gina bukan seperti yang Detective Park pikirkan. Gina adalah penipu. Tapi Detective Park tidak peduli. Ia malah menyalahkan si pacar karena Gina tidak ada pilihan lain sehingga harus berbohong. Detective Park melanjutkan jika si pacar dekat dengan Gina setelah mendengar Gina anaknya pemilik rumah sakit. Si pacar adalah orang munafik membuat si pacar kesal. Si pacar mengaku jika ia memang mencintai Gina dan meyakinkan jika semua yang Gina katakan adalah kebohongan. Tapi meski begitu ia tidak pernah mengamati Gina diam-diam. Detektif Park mendekat dan si pacar ketakutan. Ia minta maaf dan berjanji akan memutuskan Gina. Si pacar juga tidak akan mengatakan apapun kepada orang lain tentang detektif Park dan pergi menjauh. Si pacar minta dilepaskan dan tiba-tiba suara sirna terdengar. Detektif Park jelas panik dan mengajak lebih lanjut polisi berdatangan. Detektif Park ingin pergi tapi pacarnya Gina sempat melawan. Detektif Park pun melawan balik dan langsung pergi. Para polisi kini datang ke apartemen, mereka membagi kelompok dan memastikan semua orang berjaga. Detektif Park juga menggunakan tofeng dan melihat polisi muncul dari tangga darurat langsung dihajarnya. Pertarungan lawan sekian itu, detektif Park menenangkan. Setelah menyingkirkan polisi, Kapten Jang yang lewat melalui lift sekarang masuk ke tempatnya detektif Park. Mereka langsung mencoba menyelamatkan pacarnya Gina yang lemas. Si pacar babak belur dan tahu siapa pelaku yang sebenarnya, tapi si pelaku lari. Kapten Jang juga bingung dengan petugas lain yang tidak kelihatan. Mereka pun kembali bergegas. Di tangga darurat, para petugas dihajar. Pelaku yang sebenarnya kabur. Kapten Jang mengamati lebih lanjut rumahnya detektif Park dan menemukan teropong yang tertuju ke hunianya Gina. Dari sana, semua yang keluarga Gina lakukan di apartemen terlihat jelas. Ada juga headphone yang sepertinya terhubung dengan rumahnya Gina. Polisi di luar semuanya tumbang. Detektif Park kembali melarikan diri dan jejaknya tidak diketahui. Kapten Jang kemudian minta pencarian seluruh apartemen. Mereka juga harus memeriksa rumahnya Gina lagi. Di kantor polisi, polisi wanita mengecek CCTV dan menyadari jika yang membuang gagang pintu adalah detektif Park. Dan kembali ke tempatnya Gina, polisi akhirnya menemukan beberapa alat penyadap yang terpasang tersembunyi. Sementara di Busan, asosiasi karyawan perempuan mempertemukan pihak petinggi hotel dengan temannya Gina yang diduga mendapat pelecehan seksual. Gina lalu datang dan akan menjadi saksi atas kasus temannya. Gina langsung menjelaskan jika ia dikenal sebagai pembohong. Tapi sekarang Gina akan berkata jujur. Ia lalu memperlihatkan ponselnya yang berisi rekaman. Ponsel tersebut memperlihatkan video manajer yang melecehkan temannya Gina. Gina awalnya ingin posisi tetap di tempat kerja. Dan jika ada di pihaknya manajer, Gina akan dapat jabatan kerja. Tapi temannya Gina adalah orang yang percaya padanya. Gina lalu mengeluarkan surat pengunduran diri. Di kantor polisi, mereka menyelidiki kembali terduga pelaku yang punya catatan kriminal. Dan di kasus terakhirnya, detektif Park adalah orang yang menyelidiki. Kapten Jang merasa janggal apalagi selama ini detektif Park ikut campur dalam kasusnya Gina walau bukan tugasnya lagi. Di busan, si teman berterima kasih kepada Gina karena sudah ada di pihaknya. Untuk saat ini, Gina mengaku hanya ingin istirahat dan jalan-jalan. Gina juga bilang jika ia merindukan detektif Park yang saat ini ada di rumah dan tergesa-gesa. Tak lama, polisi wanita datang dan minta detektif Park menyerahkan diri. Detektif Park lalu mendekat dan si polisi jadi mendudongkan senjata. Di kantor polisi, pacarnya Gina ditunjukkan foto detektif Park yang si pacar akui jika detektif Park adalah orang yang menghajarnya. Kapten Jang jelas tidak habis pikir. Anak buah yang lain memberi kabar jika polisi wanita melaporkan kejahatan di rumahnya detektif Park. Kapten Jang dan anak buahnya langsung bergegas pergi. Mereka akan menangkap detektif Park. Polisi wanita yang detektif Park mengatakan sesuatu, tapi detektif Park minta diberi waktu tambahan. Detektif Park ingin menemui seseorang. Polisi wanita jadi mengajar detektif Park ke kantor polisi dan berjanji akan mempertemukan Gina di kantor nanti. Tapi detektif Park tidak ingin diketahui sebagai tersangka. Polisi wanita masih minta detektif Park menyerahkan diri dan mempertanyakan apa hanya Gina yang detektif Park miliki. Suara serena terdengar. Detektif Park ingin pergi menemui Gina. Di luar, para polisi sudah datang. Detektif Park menyerang dan mencoba kabur agar tidak tertangkap. Pelarian detektif Park cukup sulit karena harus berhadapan banyak orang. Polisi wanita juga kini terdiam dan masih mencoba memahami jalan pikirannya detektif Park. Sampai dengan pelarian harus terhenti. Mobil Kapten Jang menabrak detektif Park. Tapi saat ingin diamankan, detektif Park mengancam akan menembak polisi lain. Di kepung banyak orang, detektif Park tak main-main dengan ancamannya. Satu peluru diletuskan. Setelah itu detektif Park kabur. Tembakan Kapten Jang juga meleset. Detektif Park berhasil menjauh. Di sisinya Gina, ponselnya berdering dari polisi wanita. Ia minta Gina datang ke Seoul karena hanya Gina yang bisa membujuk detektif Park. Gina dengan kereta pun langsung menuju Seoul. Di mana detektif Park saat ini sudah jauh dari jangkauan polisi. Ia melangkah dengan sangat hati-hati dan datang ke tempat mantan napi. Detektif Park minta ponsel yang tidak bisa dilacak dan mantan napi pun memberikannya. Melihat kunci mobil, detektif Park mengambilnya diam-diam. Mantan napi tidak tahu apa yang terjadi, tapi minta detektif Park tetap menyembunyikan diri. Detektif Park ingin minta bantuan juga agar semua datanya dihapus. Setelah itu berterima kasih dan pergi. Mendengar suara mobil, si teman jelas kesal. Ia ingin mengejar, tapi percuma. Detektif Park berlalu. Dan wanita asing yang kerja dengan mantan napi itu menghubungi seseorang. Memberitahu jika detektif Park menggunakan ponsel tersebut. Dan yang berkomunikasi dengannya adalah ketua RT yang cukup senangkan detektif Park pergi sesuai dengan rencananya. Mantan napi masih kesal. Ia lalu melacak kepergian mobil yang dibawa detektif Park. Sementara Gina kini datang ke tempatnya detektif Park yang selama ini adalah warga apartemen. Gina masih tidak menyangka. Polisi wanita juga tidak tahu sejak kapan detektif Park ada di sana. Polisi juga belum tahu apakah detektif Park yang membunuh kakaknya Gina. Tapi untuk sekarang detektif Park adalah tersangka terkuat. Gina kemudian minta ditinggal sendiri. Ia menyelidiki lagi tempatnya detektif Park dan menemukan ada tropong yang mengarah ke apartemennya. Dari tempat itulah detektif Park mengamati kehidupannya Gina selama ini. Ada juga headphone dan rekaman suara Gina yang bersenandung. Gina semakin tidak menyangka. Ia ingat kapan ia menyenandungkan lagu tersebut. Tak hanya merekam suara, detektif Park dulunya juga memfoto Gina. Foto-foto Gina terpajang di dinding tempat itu. Banyak yang diambil dari media sosialnya Gina. Gina menangis. Begitupun detektif Park. Hari berganti, Gina mendatangi ayahnya yang masih di rumah sakit. Gina memberitahu jika polisi sudah menemukan orang yang membunuh kakak, yaitu detektif Park. Si adik tidak percaya dan si ayah bingung mengapa detektif Park melakukan hal tersebut. Gina juga tidak tahu karena detektif Park masih dalam pencarian. Gina lalu bertanya. Saat orang-orang beranggapan jika Gina membunuh kakaknya sendiri, apakah si ayah percaya? Gina mengakut takut dengan ayahnya saat di hari pemakaman dulu. Si ayah terdiam seribu bahasa dan tanpa respon apapun, Gina yakin jika si ayah ikut mencurigainya. Gina lalu pergi. Si adik mencoba mencegah tapi Gina minta si adik kembali dan merawat ayahnya. Si adik ikut kesal, seharusnya si ayah mengatakan tidak walaupun berbohong. Si ayah tidak tahu apa yang sudah Gina lalui. Gina lalu merenung di taman. Tak lama, detektif Park datang membiusnya. Lanjut ke episode 12. Dulu, ibunya detektif Park merawat bunga-bunga di rumah kaca. Tapi ayahnya detektif Park marah karena yang dilakukan si ibu tidak bisa menghasilkan uang. Si ayah yang mabuk minta uang lagi dan karena si ibu tidak memberi, si ibu dihajar habis-habisan. Si ayah mengobrak abrik rumah dan detektif Park yang masih muda mencoba mengabaikan. Si ayah menemukan sertifikat rumah dan berniat menjualnya. Si ibu sudah tidak berdaya lagi. Saat si ayah pergi, detektif Park kehilangan sabarnya. Ia mendekat ke ayah dan dengan pisau menusuk si ayah dari belakang. Detektif Park membunuh ayahnya demi ibunya. Si ibu lalu membantu menutupi pembunuhan tersebut. Detektif Park beranggapan lebih baik membunuh seseorang untuk menyelamatkan orang yang disintainya. Setelah jasad si ayah terkubur, dunia jadi lebih tenang. Pohon tumbuh di atas makamnya dan mendengar detektif Park menjadi polisi, si ibu sangat senang. 10 tahun berlalu, si ibu menyerah dengan hidupnya. Di kantor polisi, Kapten Jang kesal karena anak buahnya tidak berhasil melacak detektif Park. Hingga kekesalan itu ikut berimbas kepada Kapten Pyo yang sama sekali tidak membantu. Kapten Pyo jelas tidak terima dilibatkan karena kasus tersebut bukan masalahnya. Pertikaian antara kedua Kapten pun coba polisi lain hentikan. Keadaan yang semakin gaduh dilihat oleh banyak mata di ruangan itu. Mereka saling menyalahkan dan suasana semakin tidak terkendali. Di sisi lain, Gina terbangun dari tidurnya dan kaget melihat detektif Park ada di sana. Gina bingung apa yang detektif Park lakukan. Dan detektif Park minta Gina tenang dan percaya padanya. Gina masih tidak mengerti dan mengapa detektif Park melibatkan kakaknya. Detektif Park pun mengaku jika ia yang menculik si kakak. Tapi detektif Park sama sekali tidak membunuhnya. Gina ingin pergi, detektif Park masih mencoba menahannya. Detektif Park punya keinginan terakhir dan berjanji setelah menjelaskan semuanya akan menyerahkan diri. Detektif Park benci jika ia menyerahkan diri lebih dulu. Gina akan mencurigainya sebagai pembunuh. Gina harus tahu semuanya agar bisa mencari pembunuh sebenarnya. Detektif Park lalu menceritakan semuanya. Dimulai dengan penugasan detektif Park ke kantor polisi baru. Ia melihat Gina pergi dengan kertas perjanjian di tahun 2010. Gina tampak murung, tapi juga percaya diri. Dan sejak saat itu mulai ada rasa ketertarikan dengan Gina. Yang bahkan membuat detektif Park sendiri takut. Detektif Park sering mengamati dan mengikuti Gina diam-diam kemanapun Gina pergi. Bahkan sempat menyelamatkan Gina saat diganggu anak nakal. Detektif Park semakin terobsesi dengan kehidupannya Gina. Detektif Park yang dulu ingin mencari tempat untuk menyimpan tanaman peninggalan ibunya, menemukan pelaku kejahatan yang tinggal di apartemen yang sama dengan Gina. Detektif Park pun tinggal di apartemen tersebut. Dan ketertarikan detektif Park terhadap Gina mulai meningkat. Detektif Park sering memfoto Gina diam-diam. Ia senang, tapi juga merasa tartakan. Hingga kegilaannya semakin menjadi. Detektif Park memasang penyadap di berbagai sisi rumahnya Gina. Detektif Park tidak tahu cara berhenti. Ia terlalu candu dengan sosok Gina. Saat di rumah sendiri, Gina telpon dengan si kakak yang baru saja selesai menempuh pendidikan. Sampai suatu hari, Gina terlibat perkelahian dengan si kakak. Gina memutuskan pergi dari rumah dan detektif Park mendengar semuanya. Bahkan ucapan Gina soal berharap si kakak mati selalu terngiang di pikirannya detektif Park. Kepergian Gina membuat detektif Park merasa sangat hampah, mencoba mencari kesibukan tapi candunya akan Gina tidak bisa hilang. Sampai detektif Park melihat media sosialnya Gina dan tahu di mana Gina tinggal. Detektif Park menjadi orang yang seperti mengerti Gina. Detektif Park ikut membenci kakaknya Gina juga. Detektif Park ingin agar si kakak tahu bahwa Gina kesepian. Suatu hari, detektif Park berencana memisahkan Gina dari kakaknya dan memanggil Gina kembali ke apartemen karena detektif Park sangat merindukan Gina. Gina jelas tidak membenarkan tindakannya detektif Park. Detektif Park pun bilang jika Gina adalah orang pertama yang paling ia cintai selama ia hidup. Gina ikut meleteskan air mata. Ia baru merasa diperlakukan pantas. Tapi bukan dari keluarga, melainkan orang lain. Gina bingung dengan perasaannya. Ia merasakan sakit kehilangan kakaknya, tapi ia juga tidak bisa membenci detektif Park. Gina lalu bertanya bagaimana detektif Park menculik kakaknya. Detektif Park kemudian bercerita. Ia mempersiapkan semuanya sejak musim dingin. Detektif Park merencanakan seseorang yang punya catatan kriminal untuk terlihat seolah-olah yang menculik kakaknya Gina. Dan orang tersebut adalah Lee. Detektif Park diuntungkan karena Lee punya penyakit mental dan ingatan yang buruk. Detektif Park mengamati Lee yang terkadang bertingkah aneh dan mengkhawatirkan. Dan detektif Park juga memilih area penculikan kakaknya Gina yang tak banyak dijangkau CCTV. Setelah itu, perencana detektif Park yang matang. Ia lalu membeli topeng. Kemudian detektif Park memulai aksinya. Ia membuat apartemennya kedap suara. Setelah itu, mendengar percakapan kakaknya Gina yang rupanya dipindah tugaskan. Si kakak juga kebetulan akan pergi liburan dan melapor ke pacarnya. Setelah itu, detektif Park mengecek jadwal kereta keberangkatan kakaknya Gina. Dan berdasarkan ramalan cuaca, hari itu akan turun hujan. Tepat saat itu, Gina memposting foto dengan pacarnya dan kemudian detektif Park melakukan aksinya. Kakaknya Gina dibiusnya dan lalu memasukkannya ke dalam koper. Si kakak dikurung di apartemen dan rencana detektif Park sejauh itu berhasil. Melihat Gina kembali ke rumah, detektif Park sangat senang. Ia sudah sangat rindu dengan Gina. Detektif Park sebagai orang yang bernama Kapensis di aplikasi kencan kemudian mulai chattingan lagi dengan Gina. Gina masih tidak tahu jika Kapensis adalah detektif Park. Banyak hal yang sudah Gina ceritakan kepada Kapensis. Namun suatu saat, kunci apartemen detektif Park hilang. Sehingga ia mengganti gagang pintu dan membuang gagang yang lama. Dan setelah itu, ada orang lain bertopeng yang baru tahu jika selama ini kakaknya Gina disembunyikan di tempat itu. Di hari selanjutnya, saat detektif Park mengecek, kakaknya Gina sudah hilang. Detektif Park bingung dan panik. Detektif Park tidak tahu siapa yang mengambil kakaknya Gina dan membunuhnya. Karena selama ini, detektif Park ada bersama Gina. Yang mereka tahu, pelaku pembunuhnya menggunakan topeng yang sama dengan detektif Park. Di kantor polisi, Kapten Jeng dan Kapten Pyo akhirnya bisa berdamai setelah bebak pelur. Kapten Pyo masih tidak yakin jika detektif Park yang membunuh kakaknya Gina. Sehingga Kapten Pyo menyuruh polisi wanita untuk mengecek rumahnya Gina. Di mana, si polisi wanita itu berhasil menemukan noda darah kering yang melekat di kloset kamar mandi. Polisi wanita yakin jika darah itu milik pelaku sebenarnya. Sehingga sekarang, ia mengambil sampel darah itu dan memberikannya ke bagian forensik untuk diperiksa. Polisi wanita minta jika ternyata darah itu milik detektif Park harap menghubunginya lebih dulu. Kapten Jeng mendapat pesan dari Gina, memberitahu lokasi keberadaan detektif Park. Tapi yang mengirim pesan itu rupanya wanita asing, anak buahnya mantan napi yang membajak ponselnya Gina. Tindakan tersebut bahkan disetujui oleh si mantan napi sendiri karena ia kesal dengan detektif Park. Dan kembali ke Gina, ia akan pergi. Detektif Park mempersilahkan Gina kembali dengan mobil milik mantan napi sekalian minta dikembalikan. Gina mengajak detektif Park untuk pergi bersama, tapi detektif Park menolak. Gina pun pergi seorang diri. Detektif Park sekarang sendirian menuju makam ayahnya yang kini tumbuh tanaman. Gina yang sudah jauh melaju berwapasan dengan para polisi yang kini datang. Setelah itu detektif Park mengarahkan pistol ke kepalanya. Tembakan pun diletuskan. Sementara itu, dokumen yang memberatkan pembangunan ulang apartemen dipegang oleh ketua RT. Empat sudah meninggal dan ketua RT memiliki laptopnya Gina juga. Setelah itu ketua RT menemui seseorang dan mengaku sebagai kontraktor. Di tempat forensik, hasil sampel darah yang ditemukan polisi wanita sudah muncul. Tapi bukan detektif Park, melainkan pria lain yang bernama Jung Deho. Si pemotong daging yang bekerja di minimarket Charlie. Dan cerita berakhir. Untuk saat ini, cerita dibiarkan open ending. Dan belum ada informasi terkait season keduanya. Dan itulah seluruh alur cerita series Rose Mansion. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Follow juga akun sosial media kita untuk update konten seluruh lainnya. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film dan series yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.